Selamat malam teman-teman semuanya dari komunitas Pola Hidup Sehat, keluarga bahagia. Saya malam ini bersama Pak Anton Teddy. Kalau yang teman-teman tahu, Pak Anton Teddy ini pemilik dari TX Travel. Sebelum COVID, TX Travel ini adalah trading atau bisnis tiket menurut saya terbesar di Asia. Ya betul ya Pak Anton ya. Karena cabangnya ratusan, bahkan sampai ke Asia, bukan hanya di Indonesia. Dan Pak Anton ini tiap bulan, bahkan bisa tiap minggu, sewa charter pesawat sehingga bisa bikin rombongan ke China, ke Korea dengan harga yang benar-benar TX Travel tak terkalahkan. Karena sampai bisa charter pesawat sendiri. Ya hebatnya TX Travel sebelum COVID, ya mungkin hampir serupa dengan hebatnya kalau di saya itu ya MLM Iva Dasyat. Kita punya member 500 ribu, kita punya stock list di 200 kabupaten. Nanti kan COVID merubah segalanya. Lalu saya hambangrut, Pak Anton nyugisap. Lalu kita berdua ketemu di Zoom. Dulu ketemunya ya di ADI, Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia. Ketemunya di Aspirasi, Asosiasi Motivator Indonesia. Ketemunya di cafe, di hotel. Begitu COVID tanpa bangkrut, ketemunya di Zoom. Oke teman-teman, malam hari ini Pak Anton tadi sudah ada bisnis-bisnis baru, tapi yang pasti tadi kita sudah ngobrol sebentar, sedang berada di Melbourne, dan akan menjadi host kita. Itu pun saya todong baru tadi pagi. Karena ingat, sebelum COVID, dan selama COVID, kita sempat beberapa kali bikin webinar berbayar dengan tema-tema seperti ini. Seingat saya waktu itu kita pasang harga 200 ribu, dan selalu penuh 200 orang, 200 orang, 200 orang. Hari ini kita bikin gratis. Nah oke, tanpa panjang lebar, saya serahkan dulu ke Pak Anton, nanti balik ke saya lagi. Silahkan Pak Anton. Selamat malam ya. Saya Anton Teddy, terima kasih. Saya semangat sekali ya, dengar undangan dari Pak Jarot ini luar biasa. Bikin saya langsung seger. Padahal ini saya lagi di Melbourne, besok pagi saya harus check out dari apartemen, karena besok siang saya akan kembali dari Melbourne ke Singapura, dan sampai di Jakarta tanggal 28. Sudah tiga minggu saya di Australia, di Sydney, dan di Melbourne. Yang menarik adalah kenapa saya hari ini begitu bersemangat. Karena tema-tema yang dibawakan oleh Pak Jarot ini adalah yang sebenarnya banyak orang mungkin bilang tabu. Saya masih ingat pada waktu itu, saya sangat tertarik karena ada satu buku yang dibuat, ditulis oleh Pak Jarot, cerita tentang perselingkuhan. Dan kita buat berseri, itu luar biasa. Saya melakukan Instagram live itu total lebih dari seribu kali. Dan yang paling populer adalah tema perselingkuhan. Kenapa tema perselingkuhan waktu itu menjadi sangat tren? Saya melihat ada beberapa hal. Satu, jarang dibahas. Kedua, semua orang pengen tahu. Tetapi tidak ada yang membahas. Nah, yang saya suka lagi dari Pak Jarot adalah cara membawakannya. Itu dengan gamblang, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan yang saya suka adalah belak-belak lain. Ini luar biasa. Dan saya melihat ini adalah satu yang kita suka. Kita perlu tahu. Bukan kita belajar berselingkuh. Waktu itu adalah yang kita pelajari adalah bagaimana supaya kita tidak berselingkuh. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan hari ini temanya lebih mantep lagi. Ritme seks. Bagaimana hubungan suami-istri bisa hubungannya menjadi langgeng. Dan bukan cuma itu saja. Pada saat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, menurut saya, punya maksudnya. Makanya ritme dalam keluarga ini sangat penting. Pak Jarot, hari ini sudah ada 111. Mohon, silahkan. Saya kembalikan kepada Pak Jarot. Ya, makasih. Ya, teman-teman, kita akan belajar temanya ritme seksual. Wah, bicara ritme ini mungkin mikir gitu ya. Apa ini bisa soal kayak olah nafas? Kan ada ritme tuh. Ritme 2-2, 5-5. Tarik, buang. Tarik, buang. Ini apakah ritme, maksudnya hubungan seksnya itu, seberapa cepat yang nikmat gitu ya. Tarik berapa, masuk berapa. Karena ini tema komunitasnya komunitas yang banyak olah nafas. Sudah biasa dengan apa-apa. Tarik, buang. Tarik, buang. Ya, berbicara seks memang di Indonesia ini tabu gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya dulu sebelum saya sampaikan materi, kalau mau tanya dan pertanyaannya juga, ih, nanti orang lain baca saya gimana tuh. Kayaknya tetangga saya login tuh. Adik saya login gitu ya. Ya, nanti bertanyaannya boleh private ke Pak Anton atau private ke saya. Jadi nanti ya memang idealnya Pak Anton yang baca pertanyaannya. Tapi kalau teman-teman misalnya mau private ke saya, ya nggak apa-apa. Nanti aku baca, aku jawab gitu ya. Atau kalau pertanyaannya umum, ya tidak hal yang pribadi. Misalnya saya important. Atau istri saya important, suami saya important. Itu kan pribadi. Waduh, tetangga jadi tahu. Ya, baru tahu tuh suaminya dia important gitu ya. Waduh, kalau gitu ibunya kesepian. Yuk kita godain. Repot kan dengan pertanyaan seperti itu, lalu orang lain tahu. Tapi kalau pertanyaannya itu umum-umum aja gitu ya. Ya silahkan ditulis di everyone aja. Supaya nanti Pak Anton akan membacakan buat saya. Oke, saya akan mulai dengan menyampaikan. Saya sampaikan 30 menit. Kalau materinya memang nggak ada habisnya. Mau 5 jam, mau 10 sesi. Banyak banget. Kita dibatasinya oleh waktu, bukan oleh materi. Saya akan sampaikan mengenai ritme seksual ini. Ini saya dan istri saya sudah foto lama. Waktu kami berdua ke Amsterdam. Bahkan sekarang background-nya ini tulisannya sudah dipindah ke beberapa meter sebelahnya. Nah, berbicara mengenai ritme seksual. Kalau ini nggak diselesaikan, maka bisa membuat salah satu atau dua-duanya menjadi males atau tidak bergairah. Suaminya malah yang jadi loyo atau lemah misalnya, muncul pertanyaan. Boleh nggak kalau istri atau wanita yang mengajak? Atau ada pertanyaan lagi, normalnya itu seminggu berapa kali, sehatnya berapa kali, kalau jarang-jarang apa bisa kena prostat, dan apa bisa yang memunculkan, menemikau kanker, dan seterusnya. Nanti kalau memang ingin tahu, ya ditanyakan, nanti saya jawab. Ini saya mulai dengan brainstorming masalah-masalah seputar masalah seksual. Saya sudah lagi capek, nggak mood. Kalau bicara nggak mood, ini memang agak repot. Yang namanya laki-laki itu moodnya banyak yang bagus. Nanti kalau nggak bagus, kita selesaikan. Malam ini ada beberapa tips yang menarik untuk menyelesaikan soal mood. Tapi menurut pengalaman saya, menangani banyak masalah-masalah pernikahan sejak tahun 98. Saya nulis buku, itu di belakang ada buku-buku saya, itu di antara nggak semuanya, dari 66 buku yang saya tulis. Kita tunggu sebentar, monggungnya. Ada baiknya saya tunjukkan, berapa di antaranya, suami-istri, 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 pernikahan, lalu yang seks mana yang? Saya nggak siapin sih ya, jadi nggak ada. Yang ada di belakang saya, buku menjadi seorang suami, buku menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, e-to-sex marriage, mertua menantu, lalu ada mempelai ilahi, ini juga banyak membahas buku tentang seks, di mana buku ini sempat ditolak oleh Gramedia, karena dianggap terlalu vulgar. Akhirnya saya cetak sendiri, dan nggak masuk Gramedia. Tapi yang seks selingkuh, juga itu waktu itu ditolak oleh Gramedia, karena dengan komentar, ini terlalu vulgar, walaupun kemasannya masih dalam etika Kristen, padahal ya, moral agama. Nah, berbicara mengenai hubungan suami-istri, saya lanjutkan loja powerpoint-nya, maka berbicara seawal mood, kalau laki-laki itu memberesi mood, itu gampang. Saya melayani retret-ret couples pernikahan itu sejak tahun 98, dan menulis buku-buku tadi sejak tahun 2000. Jauh berbeda dengan ilmu olah nafas yang baru saya tekoni satu tahun. Tapi kalau keluarga, dari tahun 90-an. Menangani mood yang wanita, nah ini yang sebenarnya lebih rumit, karena laki-laki itu mood-nya gampang. Dan gampangnya itu, saking gampangnya, dia bisa mood dengan siapa saja. Lihat sekretaris pakai rock seksi, ya mood-nya muncul. Sedangkan wanita itu, anak-anak lagi nilainya jelek, mood-nya hilang, saldunya lagi dikit, mood-nya hilang, di tengah jalan macet, mood-nya hilang, ada masalah dengan gadget-nya, mood-nya hilang. Gimana nih Pak? Istri saya seperti itu. Ya itulah istrinya kalau wanita. Kecuali punya istri laki-laki. Tapi kan nggak boleh. Maka kita perlu seni, menjaga emosi diri sendiri, dan lebih lagi menjaga emosi pasangan. Tapi kita akan, saya tidak jawab dulu poin ini, tapi ini termasuk diantaranya adalah pertanyaan yang sering muncul. Kalau saya lagi capek, boleh nggak mood-boleh nggak saya sebagai istri menolak. Pak, gimana Pak kalau kita ini sudah tua? Ya saya juga udah 60 tahun. Pak Anton mungkin 62, 63, 65. Saya masih rutin seminggu dua kali. Tapi nanti kalau udah 80 tahun, 90 tahun gimana? Ada buku yang saya baca, karangan dari, ada tunggu sampai blank sebentar, tiba-tiba aja muncul. Judul bukunya adalah The Six Secret of a Lasting Relationship. Jadi bagaimana punya hubungan jangka panjang, termasuk masa tua, nanti kalau saya, mungkin di slide berikutnya ada nama pengarang bukunya. Itu ada tips mengenai yang namanya keintiman biologis non-seksual. Jadi sebenarnya seperti hubungan seks, tapi bukan organ kelamin lengkapnya gitu. Tapi itu dibutuhkan di dalam masa tua, tapi masih area keintiman biologis. Jadi seperti gandingan tangan, ciuman bibir, tapi tidak berlanjut ke interkos atau hubungan antar organ kelamin. Itu juga topik tersendiri yang kita bisa bahas dalam satu sesi. Atau kalau ada yang bertanya, saya akan jawab. Kalau nggak ada yang bertanya, ya malam ini kita skip. Tapi ini juga areal-areal yang banyak pertanyaan. Nah, yang berhubungan dengan ritme atau tema malam hari ini adalah ritme suami istri. Ritme bukan hanya soal tadi. Kayak olah nafas itu kan olah nafas ritme, mas gung-gung. Tarik, buang. Tarik, buang. Kalau ritme seks, itu jangka-jangka juga tarik, masuk. Ya, termasuk ritme, termasuk frekvensi sebenarnya. Termasuk frekvensi. Frekvensi itu udah penting gini. Seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali? Istri pengen seminggu sekali. Suami pengen tiap hari. Pasti bermasalah. Pasti akan bermasalah. Entah suaminya selingkuh atau suaminya main perkosa. Suaminya main perkosa. Istrinya menderita. Sehingga istrinya kena sakit hati. Dari sakit hati, sakit badan. Entah minum, kista, kanker. Suaminya nggak dapat jatah. Kayaknya selingkuh. Istri tambah kepahitan. Tambah sakit lagi. Aduh. Macam-macam penyakit bisa muncul karena pernikahan yang tidak benar. Dan ketika pernikahan dibulikan, dibereskan, hidupnya bahagia. Tiba-tiba tubuhnya mengalir kesegaran. Awet muda, bahagia. Penyakit hilang, hidup sehat. Karena itu kesehatan tidak lepas dari masalah hati dan hati sangat erat dengan pernikahan. Supaya dua-duanya bahagia, suami dan istri, maka suami-istri ini harus mencapai keselarasan. Menyalaraskan ritme seksual. Kalau yang satunya pengen seminggu sekali, satunya pengen tiap hari, mungkin nanti bisa mencapai sama-sama seminggu dua kali, atau sekali dua kali, atau sekali tiga kali. Itu namanya menyelaraskan. Gimana cara menyelaraskan ritme seksualnya? Ini panjang urusannya, tapi kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, kita mulai dengan konsep dulu. Konsep yang saya yakini, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk bahagia. Karena Tuhan kan baik. Tuhan tidak bikin konsep keluarga itu untuk saling mengkhianati, saling menyakiti, supaya bahagia. Tapi bahagia itu kan secara teknis ada mekanismenya. Bagaimana manusia itu bisa bahagia? Mekanismenya adalah perasaan akan memicu hormon. Hormon akan membuat perasaan lagi yang lebih kuat. Misalnya, orang merasakan cinta. Ketika perasaan lapor ke otak, dan otak terima laporan dari perasaan, kalau ada cinta, maka otak memerintahkan saraf-saraf kelenjar endokrin produksi dopamin. Merasakan kasih sayang, melatonin. Merasakan rasa diterima, serotonin. Gembira antusias, endorpin, adrenalin. Sebaliknya, kalau kecewa, epinefrin, dan seterusnya. Hormon itulah yang dipicu, diperintahkan oleh otak ketika ada laporan perasaan. Kalau marah, itu kortisol. Saya akan ambil dari dua hormon saja. Misalnya, marah, kortisol, dan cinta, dopamin. Terangsang, dopamin. Aplikasinya apa nih? Pelajaran hormon ini dalam pernikahan menyelaraskan ritme. Aplikasinya, saya ambil dari sebuah prinsip. Prinsip di mana dikatakan terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Maka sebenarnya, marah dan cinta juga tidak bisa bersatu. selama orang itu normal. Apa itu normal? Ya, otaknya, sarafnya enggak konslet. Jadi, contohnya aja langsung pada kasus dan aplikasi ya. Pak Jarod, suami saya itu marah-marah terus, Pak. Saya itu pengen suami saya itu ya kayak Pak Jarod, banyak senyum, kapang ketawa, lucu dikit saja ketawanya ngakak. Kan enak liatnya. Duh, suami saya, Pak, muka Herodes, urapan Firaum, tinggal laku Pontus Pilatus. Kalau orang Jawa bilang, jenggureng, Pak, kayak setan, kayak demit. Lalu banyak ibu-ibu itu tanya istri saya, Bu Jarod, apa sih rahasianya kalau Pak Jarod banyak senyum, banyak ketawa. Gampang, rahasianya. Kenapa saya banyak ketawa? Karena jatah saya cukup. Jatah apa? Ya, jatah seks. Jatah apa lagi? Kenapa? Karena kalau orang itu jatah seksnya cukup, dopaminnya banyak, melatoninnya banyak, itu kortisol itu hilang. Oke, ilustrasi itu gini loh. Kalau matahari terbit, lalu ada terang, gelap itu gak usah diusir. Kalau dalam komunitas Kresen itu istilahnya setan ditengking. Gelap itu gak usah ditengking. Hadirat Tuhan turun, setannya pergi, kalah dengan hadirat Tuhan. Matahari terbit, gelap itu hilang. Jadi ketika orang itu penuh cinta kasih, rasa cinta kasih, melatonin itu diproduksi, itu kortisol langsung kayak hilang. Nah, kalau orang marah-marah-marah, kortisolnya banyak. Gimana cara buang kortisol? Sama kayak buang kegelapan, matahari aja terbit. Gelapnya hilang. Itulah kenapa juga dalam olah nafas, ternyata ada trik-trik olah nafas untuk memproduksi serotonin, melatonin, endorpin, dopamin, ada. Karena hormon bisa dipengaruhi sama nafas, bisa dipengaruhi oleh perasaan. Nah, yang bicara nafas ini memang jujur nanti akan ada di kelas olah nafas kebugaran. Sebenarnya bukan hanya kebugaran seksual, tapi diberi nama kebugaran seksual supaya menarik, tapi kayaknya malah jadi gak menarik. Ya, kebugaran itu larinya bisa kemana-mana. Bugar ya berarti sehat. Tapi emang nanti akan juga cukup untuk ke olah nafas, untuk men-trigger hormon-hormon tertentu, sehingga tidak butuh obat kuat. Ketika, sekarang saya gak bicara soal olah nafasnya, karena saya lebih konsentrasi pada olah hati, olah pikir. Gimana supaya orang atau suami, kata kalau tadi pertanyaannya, Pak, suami saya marah-marah, ya gampang. Supaya suami gak marah-marah, bikin aja dopaminnya banyak. Suruh ikut olah nafas, pacar aja ya, supaya dopamin banyak. Gak usah. Ada cara lain yang lebih ajaib daripada olah nafas, yaitu olah hati, olah pikir. Gimana caranya supaya suami gak marah? Marah itu kan kortisol. Kortisol itu kalah sama dopamin. Jadi hormon baik, itu akan mengalahkan hormon jahat. Roh Tuhan akan mengalahkan roh jahat juga. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Hukum ini berlaku paralel untuk seluruh kehidupan. Nah, aplikasinya gimana? Oke, suami marah-marah, marah-marah. Oke, saya tunjukkan lagi ya, pelan-pelan ya. Saya tunjukkan, paling gak tulisannya aja. Ini kan tadi ada hormon cinta namanya dopamin. Dimana muncul dopamin ini kalau terangsang. Hormon-hormon lain kita gak usah bahas. Kalau marah itu kortisol. Kortisol itu termasuk negatif, dopamin itu positif. Maka dopamin mengalahkan kortisol. Oke. Nah, aplikasinya. Aplikasinya suaminya marah-marah. Berarti banyak kortisolnya. Gimana supaya gak marah? Kortisol dikalahkan dengan dopamin. Dopamin itu apa sih? Hormon kalau terangsang. Jadi gini loh, Bu. Jadi buat ibu-ibu dulu ya. Kalau suaminya marah-marah, ibu segera pakai daster yang merangsang, naik keranjang, posisi menantang. Nah, itu suami. Lihat. Begitu dia terangsang, marahnya ditelen. Telen ludah saat marah-marahnya. Marahnya hilang. Jadi kalau laki-laki yang sering terangsang, selama suaminya itu gak gila, membuat suami yang marah-marah, gak marah-marah itu gampang banget. Bikin aja dia terangsang. Karena hanya orang gila yang bisa marah sambil terangsang. Wah, mau diseksi banget. Kurang ajar kamu ya, tak kemungkinan. Itu suaminya bawa ke grogol, ke rumah sakit jiwa. Selama suaminya gak gila, maka suami yang marah-marah, itu gampang sekali dikendalikan marahnya kalau dia terangsang. Tapi ini hanya untuk kalau suaminya marah loh ya. Gak bisa. Bapak jangan begini. Oh, begitu Pak Jerot. Nah, saya itu istri saya itu Pak, yang marah-marah. Kalau gitu nanti malam aku tak pakai cawet, terus naik keranjang, nangkering. Itu istri bukan terangsang. Dia cari sendal, Bapak dilempar. Eh, Tarsan, balik ke hutan. Jadi kalau laki-laki itu bisa terangsang lihat wanita seksi. Lihat istri pakai daster yang kerawang agak tipis gitu ya, malah jangan telanjang bulat. Beda, 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 beda sensasinya. Nah, kalau Bapak yang begitu, istri malah enak gitu ya. Beda ceritanya. Kalau wanita itu, gimana kalau wanita itu marah-marah? Nah, lain ya. Bapak-bapak marah karena kurang jatah. Kalau ibu marah, itu karena kurang saldo. Ya, catat baik-baik Pak ya. Kurang saldo. Jadi Bapak kerja lebih rajin dan jangan pelit sama istri. Kalau ibu-ibu mau tanya istri saya, kok ibu ini kok selalu senyum gitu? Apa hasilnya si Pak Jarot atau tanya sama saya? Karena uang saya sama dia semuanya. Saya untung kasih dia seminar. Pak, ini pembicara dikasih ke siapa? Ini rekening loh. Nama istri ya Pak ya? Iya. Orang beli lukisan saya. Pak, saya transfer kemana? Ini tak kasih nama rekening loh. Kok bukan nama Bapak? Iya, itu nama istri saya. Sudah damai di bumi. Kenapa? Karena istri saldonya cukup. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Menyelaraskan ritme, maka kita bisa membuat selarasnya hati, pikir, dan rasa dengan konsep ini. Bagaimana kalau dengan bosan, jenuh? Ada penolakan. Oke, kenapa terjadi penolakan? Saya ambil aja mungkin dua poin. Yang beda konsep, malam ini gak usah. Beda hormon dan beda psikologis. Maka nanti malam ini juga akan ada tips mengenai terapi hormon. Bukan obat kuat, tapi hormon. Apa bedanya? Oke, nanti kita bahas di menit-menit terakhir. Yang pasti beda hormon itu bisa diseimbangkan tanpa suplemen, kecuali kondisinya parah. Hormon pun bisa diseimbangkan dengan kegiatan. Kalau ibu itu capek, ngurus anak, capek, ngurus ini, ngurus itu, ibu terlalu capek, ya hormonnya sedikit. Hormon sedikit, ya libidunya gak ada. Jadi solusinya, sarannya, ya sarannya bisa untuk ibunya, untuk bapaknya. Untuk ibunya, ya ibu belajar untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan happy, dengan enjoy, dengan senang, ngurus anak, merapikan barang. Kalau orangnya rapi, merapikan itu dilakukan dengan happy. Jangan lu biasa suami nih, begini narok barang, mudah ngurusnya, ngerapikinya capek, sasarannya yang gak merapikan, ini suami lagi. Udah, libido pasti hilang. Nah, saran buat suaminya, sudah tahu kalau istri itu sibuk, capek, libidonya hilang. Bapak kerja lebih keras, kasih uang ke istri, untuk istri bisa punya tambah pembantu satu, ya kan? Yang bagian bersihin rumah, nyuci, ngepel, segala macem, supaya istrinya gak capek-capek banget. Ada waktu untuk spa, nampang sinetron, dia enjoy lifenya, gak capek banget badannya. Kalau toh dia ke ngangguran, dia bisa ikut body stretching, ikut yoga, ikut tai chi, badannya seger, ya hormonnya banyak. Kenapa? Hormon juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bikin stres, bikin capek. Makanya, ibunya sendiri jangan stres, bapaknya belajar juga untuk ikhlas, rela, tambah anggaran buat membantu, atau kalau gak punya anggaran, ya bapaknya aja, yang ikut bantu-bantu, seperti tadi dalam video. sambil menunggu acara tadi, saya putar beberapa tips dari pakar-pakar yang lain mengenai seks yang bergairah, termasuk tips praktis mengenai tolong-menolong. Nah, hormon itu bisa juga diseimbangkan dengan makanan. Kalau kemarin kita ada seminar dengan Pak Ruyandi Yutasoid, sempat disingkung juga, tapi yang pasti memang libido itu karena adanya hormon progresteron untuk wanita, testosteron untuk laki-laki. Nah, hormon itu bahan bakunya adalah kolesterol. Baik. Maka harus cukup apoket, cukup telor yang 3 perempat matang atau setengah matang, sak kuning-kuningnya. Kenapa? Karena telor itu kalau direbus sampai ada kuningnya itu, ada warna birunya, itu kolesterolnya rusak. Maka kolesterolnya naik. Saya sehari makan telor bisa 4, bisa 5. Tidak masalah dengan kolesterol saya. Karena saya hanya bikin 3 perempat matang. Nah, ada juga beberapa makanan lain seperti misalnya sayuran gingseng, yang memang metabolisme pembentukan hormon progresteron dan testosteron laki-laki, itu ada metabolisme yang cukup rumit. Tapi gampangnya, semua metabolisme itu butuh bahan baku. Seperti yang tadi kemarin malam saya sampaikan, ketika kita talk show dengan Dr. Gentty, saya baca bukunya Dr. Lieber, mengenai hormon, itu membuat ilustrasi itu begini. Kalau kesehatan atau kebugaran seksual sama, itu seperti bangunan, maka kita butuh untuk membangun rumah, untuk membangun kesehatan, untuk membangun kebugaran seksual, kebugaran yang prima, itu butuh bahan baku. Seperti rumah, butuh semen, butuh batu batak. Nah, bahan bakunya itu nutrisi. Nutrisinya sudah, Pak, saya sudah makan ini, ini, ini. Itu semen segala macam tidak ada di rumah kalau tidak ada tukangnya. Nah, tukang itu adalah enzim. Sudah, Pak, saya sudah minum klasik enzim, saya makan lalapan, saya makan sprout, saya makan kecambah, saya makan sayuran muda, buah yang kemerampo, yang ada enzimnya. Ya, tukang itu kerjanya nggak bener, nggak peres-peres kalau nggak ada mandornya. Nah, mandor itu hormon. Kira-kira begitu. Dalam sebuah metabolisme, nggak sedar. Ya, maaf, teman-teman. Tadi saya, internetnya bisa keputus, ya. Semudah-mudahan, rekamannya masih nyambung, kayaknya masih nyambung, ya. Saya sekarang tethering dari api saya, karena internet di kamar, kok tiba-tiba putus. Oke, saya tethering aja. Ya, saya lanjutkan dulu, ya. Biar dari, oke, tadi saya cerita soal hormon, ya. Oke. Jadi, hormon ini harus menjadi penting, tapi hormon butuh bahan baku. Bahan bakunya adalah, kalau hormon progesteron dan testosteron sama, itu kolesterol, maka kita butuh kolesterol yang baik. Oke, tetapi hormon sendiri, ya, untuk dalam sebuah proses pembentukan hormon yang lain, itu kita membutuhkan hormon-hormon yang lain, yang terutama hormon-hormon yang berhubungan dengan perasaan tadi, kayak cinta kasih, ketenangan, atau serotonim, itulah kenapa nanti olah nafas juga akan sangat membantu, terutama serial MBSR, MBCT, pada keseimbangan hormonal. Oke, saya akan lanjutkan lagi ke materinya dulu, ya. Secara cepat waktunya. Oke. Jadi, masalah hormon ini bisa diseimbangkan juga dengan makanan. Nanti kalau butuh makanan yang lain, ya, saya akan sampaikan juga di akhir sesi. Tapi yang pasti, saya comot sedikit, mohon maaf bagi yang bukan Kristen, tapi ini kitab yang tidak ada hubungannya sama soal sorga neraka, hanya mau cerita saja mengenai Raja Salomo, yang dimana Nabi Suleman, juga Nabi Lintas Agama, itu punya permesuri yang paling dicintai. Dan cukup menarik, istrinya itu yang namanya Sulamit, dalam Kidung Agung Pasal 7 ayat 13, istri yang paling dicintai ini ternyata punya kebiasaan, yaitu menyediakan buah dudaim. Nah, apa itu buah dudaim? Kalau di Google, maka ini gambarnya buah dudaim. Dan buah dudaim itu adalah, bahasa latinnya, itu mandragora officinarum, yang orang menyebutnya love apple, dalam Alkitab Contemporary English disebut love flowers, orang Arab malah menyebutnya dengan nama satans apples. Nah, ini ternyata sebuah buah, yang seperti gingseng. Jadi bentuknya pun cukup mirip. Jadi buah dudaim itu adalah buah perangsang birahi. Nah, apa hubungannya? Ya tentu menarik bagi saya, Raja Salomo yang permesurinya banyak, kenapa dia mencintai salah satu? Yang paling dicintai ini, ternyata menyediakan buahnya itu buah dudaim. Jadi bisa dibayangkan kalau zaman sekarang itu, Bapak punya istri yang bilang, Pak, hari ini aku masak cak gingseng, yaitu lauknya sati kambing mau enggak. Jadi itu memang makanan yang meningkatkan hormon libido seks, yaitu buah yang namanya mandragora officinarum. Kalau saya lihat gambar-gambarnya, kok mirip banget dengan gingseng. Tapi bukan gingseng ya, akar itu loh, apa namanya itu, orang yang ini yang gambar paling kanan. Apapun namanya, kita lanjutkan. Yang penting esensinya adalah bahwa hormon bisa ditingkatkan lewat makanan yang tepat. Berikutnya lagi, hormon bisa ditingkatkan juga dengan pola tidur, pola olahraga, dan yang sekarang kita makin up to date, ini file belum saya update hari ini lupa, yaitu pola olah nafas. Kenapa terjadi penolakan? Ini yang penting sebelum kita tanya jawab. Penolakan juga terjadi karena ada ritme psikologis, bukan hanya ritme biologis, yaitu soal hormon yang berbeda. Jumlah hormon yang berbeda membuat libidonya berbeda. Libidonya berbeda, maka ritme dalam arti frekvensi. Frekvensi berapa kali seminggu atau sebulan menjadi berbeda karena tingkat hormon yang berbeda. Ini berarti frekvensi atau ritme dipengaruhi oleh hormon. Ritme atau frekvensi selain hormon juga dipengaruhi oleh psikologis yang perlu diketahui suami dan istri. Misalnya, ritme dalam hal mencapai kepuasan. Yang warna pink ini perempuan, yang warna biru ini laki-laki. Titik atasnya, titik paling atas itu kalau wanita berarti orgasme. Kalau laki-laki berarti ejakulasi. Ini ada sebuah pola yang secara umum. Tentu ada pribadi-pribadi yang penyimpangan. Tapi yang secara umum, maka kalau ke atas itu adalah X-nya ini adalah keintiman, lalu Y yang ke atas keintiman, dan X yang ke samping ini waktu, maka untuk sebuah orgasme, wanita butuh waktu yang lebih. Katakanlah 15-20 menit. Sedangkan tingkat keintiman, wanita juga butuh waktu yang lebih. Tingkat keintiman, yang lebih. Intim banget. Makanya harus ngobrol dulu. Ngobrolnya pun dari pagi baik-baik, siang baik-baik. Pergi diantar, pulang kasih oleh-oleh. Dari kantor, nanya, mau udah makan apa, malam mau bawain oleh-oleh enggak, segala macam. Itu keintiman dalam keseharian. Karena wanita butuh waktu lebih lama. Lebih intim. Sedangkan laki-laki, itu waktunya lebih cepat, intimnya enggak usah intim-intim banget. Nah, perbedaan inilah, membuat laki-laki banyak yang 3 menit, 2 menit udah ejakulasi. Istrinya 15 menit, 20 menit baru orgasme. Ya sudah, anak lahir sudah 5, wanita enggak pernah, si istri enggak pernah mengalami orgasme. Apa dampaknya kalau wanita enggak pernah mengalami orgasme? Ya dia seks, enggak pernah puas. Karena enggak puas, begitu diajak, ya ogah-ogahan. Kenapa ogah-ogahan? Ya enggak ada enaknya, coba digitu-gituin. Ya enggak tertarik, enggak enaknya. Enggak enak dia enggak orgasme. Saya kan sering kasih ilustrasi, kalau misalnya Bapak Ibu diajak makan bakso, lalu mencret. Mau lagi diajak lagi. Ya enggak mau lah. Yang saya pernah diajak di sana mencret, lalu saya coba sekali lagi. Eh bener mencret lagi. Ya udah 2 kali enggak lah. Tapi kalau diajak makan bakso, diajak makan salat, diajak makan salmon. Wih enak banget. Jangankan dibayari. Pergi sendiri juga beli sendiri, makan sendiri. Beli itu kenapa enak. Jadi kenapa istri diajak seks ogah-ogahan? Ya mungkin dia enggak enak. Kalau dia enak, ya maulah. Makanya pertama pentingnya, kita perlu memahami proses menjadi enak atau puas. Di mana ada jeda waktu dan jeda intim. Nah kalau kita mengerti hal ini saja, kita sudah bisa menyiaksati dengan cara menyelaraskan. Gimana cara menyelaraskannya? Dari hal keintiman. Ya maka suami harus baik-baik membahagiakan istri dan sebaliknya. Nah istri itu bahagianya kan kalau diajak ngobrol, diperhatikan, dipercaya soal keuangan, kebersamaan yang berkualitas. Sebenarnya kalau mau diperdetail lagi, ya tergantung bahasa cintanya apa. Dengan suami juga punya bahasa cinta yang berbeda. Ketika dua-duanya mau membuat suaminya bahagia, hormonnya lancar, ya seksnya akan lancar juga. Kalau enggak bahagia, ya maaf nih kalau saya bicara cukup keras. Kalau dua-duanya enggak tertarik, pernikahan itu seperti legalisasi pelacuran. Legalisasi perkosaan. Ya sudah, salah satu menderita, atau istri menderita. Karena memang yang bisa diperkosa itu istri. Mana bisa laki-laki diperkosa? Bohong ya. Pak, saya diperkosa, Pak. Mana bisa laki-laki diperkosa? Kalau dia tidak berdiri, maksudnya tidak ereksi, ya kan enggak bisa hubungan seks. Kalau dia ereksi, berarti terangsang. Kalau terangsang, berarti dia mau. Jadi sebenarnya laki-laki itu enggak bisa diperkosa. Yang bisa diperkosa itu istri. Dia enggak maupun dipaksa. Nah, kalau pernikahan menjadi legalisasi pemerkosaan, betapa menderitanya. Karena menikah itu kan seumur hidup. Apalagi satu kamar. Kayak orang pelihara setan. Bangun tidur, lihat setan. Mau tidur, lihat muka setan. Nah, kalau menderita, konsisten, persisten, terus-menerus, udahlah hatinya hancur, jiwanya hancur. Jiwanya hancur dengan cepat. Badannya hancur, sakitnya datang semuanya. Mau sembuh? Diobati. Kamu lagi, kamu lagi. Karena akarnya tidak disembuhkan. yaitu kesehatan relasi. Karena itu memang pola hidup sehat. Atau saya membawa teman-teman pada pelajaran yang bukan hanya olah nafas, olah makan, olah menu, olah raga, body stretching. Tapi menata ulang kehidupan ini. Menata relasi. Menata diri sendiri. Ada modul mengenai self-image. Mengenai gambar diri. Ada modul mengenai relasi. Kita tata ulang pernikahan kita. Sekarang bagian terakhir. Ritme seksual, karena ada ritme psikologis yang berbeda, maka secara psikologis, harus suami mesti belajar mengerti perasaan istri. Ini yang bagian tersulit. Bagian tersulit itu bagaimana suami bisa mengerti dan memahami perasaan istri. Karena istri itu makhluk perasaan. Nah, sulitnya karena suami itu bukan makhluk perasaan. Tapi makhluk logika. Bahkan laki-laki itu enggak punya perasaan. Kalau otaknya dibuka, itu logika semuanya. Makanya ibu-ibu kan suka ngomongin suami. Laki-laki enggak punya perasaan. Makanya laki-laki juga ada baiknya. Enggak pernah sakit hati. Kenapa enggak sakit hati? Hati aja enggak punya, gimana mau sakit. Jadi isinya logika atau otak semuanya. Jadi memang sangat sulit bagi laki-laki memahami perasaan istri. Tapi sesulit-sulit apapun, ya belajarlah. Karena disitulah seninya. Dan ini bisa. Dengan bertambah dewasa, bertambah tua, harusnya seorang laki-laki, seorang manusia, bertambah tua. Itu kan makin bijaksana. Nanti kita bisa berdetail dalam modul-modul selanjutnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Sekarang bicara soal ritme psikologis, di mana wanita orgasme butuh waktu lebih lama. Maka selain meningkatkan tingkat keintiman, di mana berbicara soal relasi, maka laki-laki juga harus bisa meningkatkan kemampuan tempurnya. Dari 1-2 menit, bisa enggak jadi 15-30 menit? Maka saya mau ajarkan bahwa bisa. Kenapa bisa? Karena semua otot bisa dilatih. Termasuk organ seksual. Maaf, bicara bela-belaan, penis itu juga otot. Dan ototnya itu bisa dilatih sama persis otot tangan, otot bahu, otot kaki, semuanya bisa dilatih. Memang nanti kalau dalam program, sambil pengumuman, ada program yang namanya kem kebukaran seksual. Saya minimal 10 sesi. Mungkin akan saya tambah 15 sesi. Karena sebagai guru, kalau ngajar enggak tuntas juga enggak puas. Jadi kalau janjinya 10 sesi, mungkin kita kasih 15 sesi dari saya. Mas Gunggung yang menarik, dia ada sekitar 29 sesi. Dia butuh 6 sesi di kem, karena mengukur HRV-nya, denyu jantungnya, otaknya pakai alat EEG, di kem nanti bawa alat EEG, alat QRMA, alat HRV, untuk melihat ritme denyu jantung, untuk mengatur olah nafasnya, dan setelah itu akan ada 21 modul olah nafas. Tapi dari saya, paling enggak ada 10-15-an. Termasuk nanti, gimana secara teknis, menaikkan kemampuan dari 1 menit ejakulasi menjadi 15 atau 30. Tentunya saya tidak bisa mengejarkan kalau saya sendiri tidak mengalami. Dan saya mau bersaksi bahwa raya dulu cuma 1-2 menit. Sekarang customize. Apa itu? Mau 10 menit bisa? Mau 15 menit bisa? Kalau istri mau cepat-cepat, 5 menit bisa? Kenapa? Olah hati, olah pikir, olah rasa. Bahkan soal olah hati, olah pikir ini sebelum saya mengenal olah nafas. Jadi saya sudah menyelesaikan masalah ejakulasi dini saya jauh sebelum olah nafas. Dengan olah hati, olah pikir, dan penguasaan diri. Tanpa olah nafas, lebih joss lagi. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit. Sebelum tanya-jawab, maka gimana secara singkatnya saja malam ini nanti kita akan sambung lagi dalam program modul berikutnya. Meningkatkan kemampuan dengan seimbangkan hormon, dengan terapi pikiran, dengan terapi hati, relasi suami-istri, supaya psikologisnya sama-sama siap, sehingga nanti puncaknya ini akan tercapai di waktu yang bersamaan, tidak ada gap seperti ini. Lalu laki-lakinya perlu belajar penguasaan diri untuk menguasai ritme biologis dan ritme psikologis, mulai dari ereksi sampai ejakulasi yang bisa diperlama. Nanti kalau misalnya ada waktu, ya pas ditanya-jawab, kita bisa perdetail, kalau ada yang bertanya, bagaimana kita bisa memperpanjang sampai 5 menit, 15 menit, 20 menit, tanpa obat. kecuali yang memang dalam kemampuan yang secara medis klinis bermasalah, itu baru nanti butuh obat atau operasi atau suplemen. Seperti contoh yang waktu itu disampaikan, materi saya sampai di sini, yang kemarin, kalau ikut webinar sebelumnya mengenai kesehatan prostat, maka Pak Ruyandi Utasoid, waktu dalam tanya-jawab, akan ditanya, Pak kalau important bisa sembuh nggak? Dengan mantap, Pak Ruyandi memang spesial urologi. Pak Ruyandi Utasoid adalah Direktur Utama Rumah Sakit UGI, dan juga dosen pemimping untuk klinis yang jurusan urologi, karena beliau adalah spesial urologi. Dengan mantap, yakin dia menjawab, yang important pun bisa sembuh dengan operasi. Karena beliau pernah menangani beberapa kasus orang yang memang secara medis adalah important. Dan nggak perlu ke Malaysia, nggak perlu ke Singapura, di Indonesia alat-alat bedahnya udah luar biasa. Tinggal Bapak Ibu, yang Bapak yang punya masalah seperti ini, kalau mau tindakan medis ke rumah sakit UGI, maka cari Pak Ruyandi Utasoid. Nah, yang menarik adalah ketika saya hari ini pun dapat jabri dari seorang dokter, saya nggak sebut namanya tentunya. Dia biasa begini, Mas, saya malu nih tanya sama, Mas, karena saya dokter, nanya sama sarjana pertanian. Saya secara medis normal, tapi de facto saya important. Nah, saya sarankan ikut camp kebukaran seksual, tapi saya jawab singkat saja dulu di sini, ya sekaligus buat informasi yang lain, kalau secara medis itu normal, artinya dokter nggak tahu itu penyebutnya apa. Nah, ini bagus buat saya. Kalau yang dokter tahu penyebabnya, tahu obatnya, ke dokter aja udah. Tapi kalau nanti dokter bilang, ini autoimun nggak bisa sembuh dari saya. Saya juga hari ini baru chatting-chattingan dengan seorang artis, saya nggak perlu sebut namanya. Dia bilang, Pak, saya mau ikut pola nafas Pak Jarod, saya GERD, tapi saya ikut ini karena dua teman saya autoimun sudah sembuh karena ikut Pak Jarod. jadi kalau orang autoimun, ya kayak orang diabetes kan dokter bilang nggak bisa sembuh, minum obat, cemur hidup. Tapi kan saya sembuh dari diabetes. Termasuk juga untuk impotensi. Jadi kalau impotensi, masalah gangguan seksual, kalau dokter bilang begini-begini, silakan ikuti nasihat dokternya. Tapi kalau dokternya bilang, ini nggak ada masalah. Jadi nggak tahu penyebabnya apa. Nanti penyebabnya di saya. Apa penyebabnya? Ya masalah-masalah relasi. Masalah-masalah batin. Maka perlu olah batin, olah pikir, olah relasi. Begitu areal ini sembuh, kalau saya yakin banget sudah pasti sembuh. Pasti bisa. Mana ada di dunia yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu pergi ke bulan, sudah bisa. Ke Pluto, belum bisa. Nembus tembok, nggak bisa. Tapi kalau sakit sembuh, selama masih ada nafas, selama masih ada Tuhan, selama masih bisa dicari jalur logikanya. Dan ada jalur logikanya, dan menurut saya ada jalur logikanya. Untuk setiap kesembuhan, untuk berbagai jenis penyakit, lewat konsep-konsep kesembuhan holistik atau functional medicine yang bukan hanya dari sisi medis, tapi tidak bertentangan dari medis. tapi juga dalam konsep manusia secara keseluruhan, bahwa manusia adalah roh jiwa dan tubuh, termasuk di dalam penanganan-penanganan masalah seksual. dari saya itu dulu, supaya nanti ada pendalaman, lewat tanya jawab, kita ada waktu 30 menit, paling tidak sebelum saya kembalikan ke Pak Anton dulu. Tadi ada chat, tapi ini enggak tahu kenapa bisa hilang. Tadi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau istrinya pemarah? Ya, tadi ini, apa namanya, Bapak-Ibu mohon maaf ya, yang tadi nulis pertanyaan, bisa ditulis ulang, tadi saya itu enggak tahu kenapa internet di kamar saya ini, kan saya pakai dua wifi, lantai satu, lantai dua, yang lantai dua ini tiba-tiba mati, putus tadi. Akhirnya sampai sekarang ini, saya namanya tethering dari, dari HP saya ini, makanya, mohon maaf ya teman-teman, pertanyaannya hilang. Jadi silakan ditulis lagi, mohon maaf nih ya, silakan ditulis lagi, nanti supaya saya bisa baca, jadi semua pertanyaan hilang, karena tadi internetnya itu putus, dan nyambungnya cukup lama, ya memang kalau enggak lama, enggak pendek, itu memang jadi hilang. Tapi tadi saya jawab dulu pertanyaan Pak, yang sempat dibaca Pak Anton ya, gimana kalau istrinya yang marah-marah? Nah, memang seks, seks itu kan bagian dari relasi suami-istri, bahkan idealnya seks itu adalah puncak pernyataan cinta, antara suami dan istri, dimana menikah bersama, menghargai, mencintai, menerima, tolong menolong, ketika terjadi kontak terima-menerima, ngobrol, cerita, curhat, tolong menolong, perhatian, lalu terpupuk rasa sayang, rasa senang, bahkan mungkin ada berpisah sehari dua hari, kemarin saya ke Singapura bareng-bareng, tapi saya pulang duluan tiga hari, ya begitu pulang duluan jadi malah kangen dah. Kemana-mana berdua gak kepikir, begitu tidur sendirian, ya biasanya berduaan jadi kangen. jadi ada percaya, ada ngobrol, ada rindu, maka seks menjadi puncaknya. Nah itu kan akhirnya jadi nikmat. Nah sekarang, kalau istri marah-marah terus, hati-hati loh, karena suami yang dimarahi terus, lama-lama misalnya kehilangan otoritas, kehilangan dominasi, karena laki-laki itu diciptakan sebagai kepala, keluarga, sebagai imam dalam keluarga, atau kepala, dimarahi terus, bahkan kayak dimarahinnya kayak anak kecil lagi gitu. Itu lama-lama suami itu lihat istri gak bisa terangsang. Suaminya marah-marah, istrinya marah-marah terus nih, nanti bisa terjadi kasus, apa sih important ya Pak ya? Saya lihat istri saya itu gak bisa terangsang. Ya gak bisa terangsang, kalau ngelihat mukanya gak lihat setan, kayak udah kayak anak kecil yang dimarahi sama ini, kayak anak buah lihat bos. Jadi gak bisa terangsang. Apakah important? Enggak. Begitu lihat jadah sebelah, terangsang. Lihat sekitaris, terangsang. Atau sampai pembantu malah gitu ya. Pembantunya lebih jelek, agak cantik kayak istrinya, tapi pembantunya nurut, pembantunya hormat sama dia. Dia merasa seperti otoritas yang diatasnya. Itu bisa terjadi. Sekarang gimana pertanyaannya, menangani istri yang marah-marah. Kalau laki-laki marah-marah, gak selalu karena kurang jatah. Laki-laki itu kan butuh dihormati. Begitu gak dihormati, dia marah-marah. Laki-laki itu butuh seks, karena seks itu kebutuhan nomor dua, nomor tiga, nomor satu tetap dikasih apa adanya. Butuh cinta tanpa syarat. Yang kedua, ketiga, bisa dua, bisa tiga, laki-laki itu seks. Sedangkan wanita, dalam surveinya, dalam lembaga di Amerika, namanya Focus on the Family, yang meneliti, namanya James Dobson. Dalam bukunya, dalam lembaga James Dobson ini, ada penelitian yang saya ambil, lalu saya comot, referensinya, saya masukkan dalam buku saya, yang judulnya A to Z Marriage, ini mengenai delapan belas perbedaan pria wanita. Di buku ini ada data dari James Dobson, yang meneliti bahwa seks, itu kalau dalam penelitian beliau, itu laki-laki itu kebutuhan nomor dua atau tiga. Sedangkan wanita, seks itu kayak kebutuhan nomor dua belas, tiga belas. Nah, dari situ saja sudah ada perbedaan. Sedangkan wanita, itu kebutuhan apa? Diterima apa adanya, diperhatikan, dimengerti perasaannya, disupport. Nah, ini yang kalau nggak dipenuhi, dia jadi marah-marah. Jadi di sini sebenarnya, perbedaan ini bisa disiasati. Kalau suami mau istrinya nggak marah-marah, maka tentu suami harus perhatian pada perasaan, menghargai dia sebagai pribadi. Kalau omong, ya walaupun mungkin dia bodoh, ya didengar. Nah, sebaliknya, kalau suaminya yang marah-marah, yang paling gampang loh ya, kan dia butuh dihormati. Mungkin di kantor dihormati kok, dia sudah cukup banyak kebutuhan akan hal itu. Tapi gimana seksnya? Kan di kantor dia nggak dapet seks. Maka, kalau istri memberi kebutuhan pada suaminya, begitu kebutuhannya dipenuhi, orang itu kalau kebutuhannya dipenuhi, kan bahagia. Saya baru nengok cucu, maka paling gampang, karena cucu aja deh, kita ngomong cucu, anak kecil bayi. Nangis, begitu dikasih asin, tidur, mukanya senyum. Ibut banget. Tapi kalau nangis, aduh, semuanya stres. Kasih minum, kasih minum. Tadi baru minum. Ternyata ngompol dia nangis, beol dia nangis, tapi kadang kita pikir, tadi baru minum. Namanya minum kan bisa sejam sekali, dua jam sekali. Ada bayi yang tiga jam sekali. Coba-coba kasih minum, tetap dicoba. Karena ada botolnya, asih yang sisa tadi, masukin kulkas. Dipanasi sebentar. Iya bener, begitu dikasih minum, berhenti. Kenapa? Kebutuhannya dipenuhi. Bayi aja langsung berhenti nangis, berhenti marah. Dan bayi itu mukanya kalau habis makan, aduh, kayaknya imut banget. Sama lah. Nggak bayi, nggak bapak, nggak ibu. Ketika kebutuhannya dipenuhi, akan seperti itu. Oke. Ini sudah ada yang chat pribadi ke saya. Nah, supaya enak, saya izin tulisan pertanyaannya, saya akan chat Jabri ke Pak Anton. Nanti Pak Anton juga bisa membacakan pertanyaannya. Banyak yang menulis Jabri ke saya, saya pindah, saya tulis Jabri ke Pak Anton. Tapi bisa dibaca dulu pertanyaan yang di, everyone Pak, Pak Anton, tolong. Iya. Jadi di sini ditulis adalah, Pak, untuk solusi ejakulasi dini, apa yang harus saya lakukan? Ini saya gabung dengan pertanyaan kedua, apakah olah nafas bisa mengobati ejakulasi dini? Mau gue Pak, silahkan. Yang pasti, kalau pertanyaan keduanya, olah nafas bisa mengobati, atau bisa mengatasi masalah ejakulasi, maka jawabannya yakin saya. Pasti bisa. Kenapa? Karena olah nafas itu memperbaiki metabolisme. Nah, nafas itu mempengaruhi organ tertentu. Jadi nafas tertentu, teknik tertentu, itu mengarah pada organ tertentu. Sehingga secara ilmiah, bahkan nanti kalau Mas Gunggung itu orang yang rajin dengan jurnal, akan dijelaskan. Cuma yang dengan Mas Gunggung ini, itu kita dalam program yang bukan gratis, tapi program berbayar. Jadi ada program berbayar, namanya Kem Kesembuhan Kebugaran Seksual. Yang tadi saya cerita, itu akan diukur kondisinya awal, lalu kita akan ajarkan mengenai teknik-teknik nafasnya. Nah, itu yang nafas ritme dari Mas Gunggung. Tapi di luar yang itu, di luar yang olah nafas Mas Gunggung, Anda ikutin saja modul olah nafas yang dari saya, saya di pola hidup sehat, sebentar ya sambil saya tulis ulang-ulang. Maka itu pasti sembuh. Kalau saya yakin banget, pasti itu bisa. Dari sisi olah nafas memperbaiki empat hal. Metabolisme, keseimbangan hormonal, ejakulasi kan juga bisa dipengaruhi hormon, jadi saya bilang kayak mandornya. Jadi dari olah nafas, itu yang terjadi empat hal. Metabolisme diperbaiki, keseimbangan hormonal, sistem imun yang naik, lalu regenerasi sel. Dengan empat hal ini, sebenarnya tidak ada penyakit di muka bumi yang tidak bisa sembuh. Termasuk yang secara medis, dokter bilang tidak bisa sembuh. Kayak autoimun kan seumur hidup. Ejakulasi ini seumur hidup. Enggak. Itu dengan olah nafas. Nah, sekarang, kalau bukan dengan olah nafas, maka bisa dengan beberapa hal. Yang pertama tadi sesuai dengan materi yang disampaikan, bisa diatasi dengan perbaikan hormon. Nah, saya akan ambil dulu cuplikan, atau bukan cuplikan, yang kemarin kita, saya tunjukkan saja dari awal, termasuk waktu kita search. Saya share screen, tapi share screen ini saya mau tunjukkan, sebenarnya filenya saja, di mana kita beberapa minggu yang lalu, kita webinar bersama dengan Pak Ruyandi. Waktu itu kita bicara mengenai prostat. Maka saya ketik saja prostat jarot. Di YouTube. Begitu ketik prostat jarot YouTube, maka muncullah gambar kesehatan prostat. Modul 20 strip 5. Kesehatan dan kanker prostat. Jadi tidak hanya kanker, tapi kesehatan prostat. Pak Ruyandi, butasoid. Nah, yang menarik, dari tanya jawab waktu itu, bersama dengan Pak Ruyandi, itu ada yang tanya, mengenai juga ejakulasi dini dan prostat. Menariknya itu karena, bagi saya menarik, karena justru berbeda dengan pembicara yang lain sebelumnya. Memang mengenai dua hal, yaitu prostat dan ejakulasi dini. Nah, pertanyaannya waktu itu adalah, apakah tomat, yang dikenal dengan likopennya, apalagi setelah dipanasi, bisa menyembuhkan prostat. Yang menarik, dalam seminar bersama Pak Padre Drik Wawaruntu, Ibu Elizabeth Subrata, Yohana Sunardi, ketiga-tiganya mengatakan bisa sembuh. Tapi Pak Ruyandi, sebagai spesialis urolog, dan saya juga sudah reconfirm dengan dua urolog yang lain, yang berkata bahwa enggak ada jurnal yang sebenarnya FEM, yang mengatakan bahwa tomat itu bisa menyembuhkan prostat. Jadi ada tiga dokter urolog yang justru menekankan, bukan dengan terapi likopen, tapi terapi hormon. Nah, hormon inilah yang sebenarnya bisa disasar dengan olah nafas. Jadi olah nafas metode ini, hormon ini, olah nafas ini, hormon ini, karena bicara olah nafas, saya sendiri mengajarkan sampai 20, sampai 17 modul. Maka sekarang ini hanya singkatnya saja, olah nafas bisa memperbaiki dari hormon. Nah, yang berikutnya adalah suplemen. Jadi kalau orang ejakulasi di ini, maka bisa diterapi dengan suplemen. Nanti di akhir ini saya akan, kebetulan suplemen ini ditangani oleh Pak Anton Teddy. Makanya begitu pas tema ini, saya baru ingat malam mendadak hari ini. Wajah Pak Anton dah. Ada suplemen terapi hormon. Tapi ini bukan obat kuat. Atau sebentar. Sebentar, saya ambil. Karena saya sudah siapkan di ruangan di kamer ini. Oke, nah, ini saya sebetulnya sekalian ngomong pas ada yang tanya. Saya spotlight diri saya dulu aja biar makin jelas. Pak Anton saya hilangkan dulu. Ini ada suplemen untuk hormon yang namanya bioaktif men 500. Saya buka aja biar kelihatan juga. Nah, ini bukan obat kuat. Obat kuat itu, saya belum pernah sih pakai obat kuat. Walaupun pernah ejakulasi di ini, dan saya sembuh tidak dengan suplemen ini. Saya sembuh dengan, nanti saya akan jelasin. Tapi ini adalah ketika saya jadi ingat, ini kalau saya buka bungkusnya, maka ini dalamnya. Bioaktif men 500. Nah, ini bukan obat kuat. Obat kuat itu saya punya teman, karena saya nggak pernah minum obat kuat, jadi saya punya teman yang cerita mengenai obat kuat. Begitu minum, 15 menit, 30 menit kemudian langsung ereksi. Dia pernah cerita juga, teman yang lain. Dia lagi ke China. Nah, pameran kesehatan. Dan ada yang nawari, nih, kalau boleh coba nih. Nah, minum. Bener, 30 menit kemudian, aduh, ini ereksi loh. Aduh, dia bilang sama saya, itu obat jreng banget. Untung saya bawa istri. Kalau nggak bisa kayak orang kebakaran jenggot, katanya. Nah, obat kuat untuk memicu ereksi. Nah, ini bukan. Ini hormon. Ini terapi hormon. Terapi hormon ini Anda minum, nggak jreng memang. Butuh waktu 2 minggu untuk ada dampaknya pada kenaikan libido. Karena yang disasar adalah hormon testosteron untuk laki-laki. Seperti yang dikatakan Pak Ruyani. Waktu itu Pak Ruyani nggak menyebut ini. Dia hanya menyebut bahwa kalau untuk prostat dan juga ejekulasi, lebih ke hormon daripada glikopen yang antioksidan. Akhirnya saya ketemu urolok yang lain yang merekomendasi, bener Pak, terapi hormon aja. Sekarang yang bukan hormon, yang untuk diri saya sendiri. Karena saya pernah menikah udah 33 tahun. Jadi saya menikah tahun 90. Boleh dikatakan cukup panjang ya. 5 tahun pertama itu saya itu Peltu. Peltu bukan pangkat seorang militer. Peltu itu nempel langsung metu. Jadi jangankan satu menit. Bisa hitungan detik. Nggak sampai satu menit udah ejekulasi. Saya secara pribadi minder. Walaupun jujur saya bilang sama istri, kamu gimana? Aku mah tipe wanita yang nggak gitu-gitu soal seks. Ya happy-happy aja. Dan saya dengan Peltu yang cuma ejekulasi bisa 30 detik, 60 detik. Anak lahir tinggal. Jadi juga loh. Tapi bicara orgasme, ya pasti enggak istri. Belum lagi saya diem-diem minder. Nah gimana mengatasi ejekulasi ini? Saya akan jelaskan dengan singkat. Yang pertama tadi saya ajarkan, kan ada banyak macam ya, tapi yang belum saya ajarkan tadi, yang belum saya jelaskan adalah mengenai belajar penguasaan diri. Nah ini dia. Apa itu penguasaan diri? Memang ada trik dari orang lain, misalnya latihan dengan onani di lama-lama ini. Nah saya termasuk orang yang secara agama, bagi saya onani masturbasi itu kenajisan. Maka saya tidak akan menyarankan juga atau untuk diri saya sendiri, nggak akan latihan onani di lama-lama ini. Pertama kan itu najis. Bagi saya kenajisan. Tidak kudus. Tidak koser. Tidak kudus. Tidak membuat orang dalam kondisi tidak boleh melayani. Tidak boleh kotbah, tidak boleh doa, dan tersusnya. bahkan itu batasnya tujuh hari. Padahal saya tiap minggu bisa dua, tiga kali kotbah. Nah kalau onani sekarang, tujuh hari lagi baru tahir. Jadi onani masturbasi itu dalam konsep hidup saya, agama saya, itu tidak tahir. Jadi, saya penganut aliran itu. kalau tidak tahir, itu waktu tujuh hari untuk mentahirkannya dan baru boleh melayani. Kalau zaman dulu, perjalanan lama, orang nekat melayani, dia mati di baik Allah. Kalau zaman sekarang kan ada juga ya, orang tidak kudus ya, nekat aja jadi WL, main musik, kotbah, kenyataannya enggak mati kan gitu ya. Tapi saya tetap punya prinsip bahwa yang tidak tahir, tidak boleh melayani. Di luar soal tahir dan tidak tahir, de facto ada orang yang disarankan sama konsultan pernikahan yang lain, membuat supaya bisa memperpanjang ejakulasi dengan latihan onani di lama-lamain. Apa yang saya jumpai ketika saya dulu masih menangani konseling? Pak, saya udah ejakulasi di lama-lamain, tapi begitu main nggak bisa lama. Iyalah, beda emosi. Jadi orang bisa onani, katakanlah 10 menit. Belum tentu sama istri bisa 10 menit, karena kondisi emosinya beda. Maka saya tidak menyarankan terapi yang bagi saya tidak tahir. Maka disinilah perlunya kerjasama antara suami dan istri. Istri juga perlu untuk tidak sering atau jangan berkata lagi, kalau diajak itu, boleh, tapi cepat-cepat ya, jangan lama-lama. Akhirnya nanti jadi kebiasaan, jadi metabolisme, jadi pola, jadi ritme biasa dicepet-cepetin. Jadi kalau emang lagi nggak mood, kalau saya menyarankan, ya tunda aja besok, tapi besok jangan buru-buru. Kalau dokter Genty aja, atau dokter Dedy Mamahit aja, makan buru-buru, sambil buru-buru, kalau biasa makan buru-buru, makan tuh dinikmati. Sama juga seks. Nah, maka ini perlu suami istri kerjasama, segala sesuatu jangan buru-buru, termasuk seks. Yang kedua, karena latihannya dengan suami istri, maka istri juga harus sabar, menunggu perdaikan yang butuh waktu. Yang ketiga, apa tuh latihan penguasaan diri? Nah, ini agak jadi agak vulgar, tapi kalau nggak vulgar kan nggak jelas. Latihan penguasaan diri itu begini, kalau saya ya, saya gimana? Oke, biar gampang langsung dijelasin. Kalau saya misalnya mau hubungan suami istri, kita udah telanjang bulat, saya sudah ereksi, maka saya nggak langsung main. Ya, secara praktis, saya nggak langsung main, tapi misalnya istri tak pijetin dulu. Ambil body lotion, istri tengkurup, pijetin. Istri udah telanjang bulat, saya udah telanjang bulat, istri tengkurup, saya pijetin. Sambil pijetin, itu saya berkata kepada diri saya sendiri. Atau kalau saya pernah, maaf di sini kalau yang namanya Johnny, karena saya sering pakai istilahnya Johnny. Johnny itu istilah untuk si penis. Kalau mau dikasih nama yang lain, nggak boleh. Ini hanya untuk istilah diri saya sendiri. Jadi, kalau saya bilang Johnny, itu maksudnya penis saya. Jadi, saya bilang begini, sambil pijetin istri, John, sabar, John, sabar, sabar, John, tenang, John, tenang. Tunggu dulu, John. Jadi, saya sudah telanjang bulat berdua dengan istri, istri di hadapan saya telanjang bulat tengkurup, saya pijetin istri saya dengan body lotion diulus, tapi sambil berkata saya kepada penis saya, John, sabar, sabar, John, tenang, John, tenang. Sampai, John, saya dari berdiri, ereksi, sampai dia bisa tidur. Nah, apa artinya? Saya bisa menguasai emosi dan perasaan dan nafsu saya untuk bilang, berdiri, tidur, John, tidur. Berdiri, John. Nah, apa artinya? Karena kita sudah punya penguasaan sendiri seperti itu, ya sudah, nanti begitu main, Anda udah kencang banget. Maka Anda harus berkata, sabar, John, sabar, sabar, John. Mungkin akan mengurangi sedikit kenikmatan, tapi dengan penguasaan diri seperti itu, Anda pasti bisa tahan ejakulasi. Sedikit lagi penjelasan. Kenapa kita pasti bisa membuat dari 1 menit, dari 15-30 menit? Karena secara medis, secara klinis, secara biologis, otot yang nahan kencing, itu sama dengan otot yang menahan ejakulasi. Nah, masa otot. Contohnya, Anda bisa tahan kencing, enggak? Nah, ini dia. Kalau ada orang-orang yang ketenak prostat, sehingga nggak bisa nahan kencing, kan ada ya, orang level-level tertentu sakit prostat, sampai beser, sampai kencing di celana, kalau kencing enggak tuntas, oke, simak lagi modulnya, saya ulangi lagi, yang dijelaskan mengenai prostat sama paru yang diutasoid. Ini dibahas mengenai kencing di celana, mengenai beser, mengenai enggak bisa nahan kencing, berarti memang otot nahan kencingnya udah doll. Nah, ini tentu juga akan susah untuk mengatasi ejakulasi dini. Maka prostatnya harus disembuhkan dulu. Dan bisa sembuh. Termasuk dengan olah nafas, atau dengan terapi, suplemen, atau ya ke dokter yang diutasoid, memang spesialis mengenai urologi. Di luar yang punya prostat, maka ini untuk umum. Di mana orang kan Anda bisa tahan kencing. Contoh, naik mobil ke Bogor. Ih, pengen kencing nih. Aduh, yuk, mikir dulu, mikir dulu. Mana boleh loh. Apalagi udah di Amerika. Saya pernah ke Amerika, mau kencing di pinggir tol gitu. Teman saya, ush, di sini tuh melanggar undang-undang. Itu melanggar undang, termasuk pornografi loh. Mempertontonkan di umum. Nanti kita nggak ke polisi. Ya, ares-aresnya masih jauh nggak? Ya, 10 men lagi. Aduh, makin dipikirin, makin kebelet. Coba Anda mau ke Bogor, pengen kencing. Ya, berapa jauh lagi? Berapa jauh lagi? Makin kebelet. Coba ganti ngomong yang lain. Wih, ini yang mau jadi capres, ini si Ganjar naik. Wakilnya siapa ya? Wakilnya Prabowo. Atau wakilnya anak Emega? Gimana kalau wakilnya Jokowi mau jadi wakil? Pasti jadi siapapun presidennya, kalau wakilnya Jokowi menang tuh. Waduh, ngomong soal aneka begini politik. Kalau yang suka politik loh ya. Kalau yang nggak suka, yang nggak. Asik tuh ngobrol. Apa yang terjadi? Pembangsinnya kelewatan. Begitu ngomong asik. Ya elah nih. Pembangsin kelewatannya. Begitu kita sadar kelewatan pembengsin, jadi pengen kencing lagi. Ya, kebelet lagi. Tadi ngomongin Jokowi, ngomongin Prabowo, capres, capres, kencingnya lupa. Apa artinya? Artinya, kita bisa menunda ejakulasi juga, seperti orang menunda kencing. Dengan pikiran. Maka kalau Anda hubungan seks, katakanlah Anda ejakulasi 2 menit. Begitu 1 menit setengah, Anda pikir yang lain aja. Jangan pikir kenikmatan, jangan pikir seks. Ya tentu akan mengurangi kenikmatan. Pikir apa? Pikir aja capres, cawapres, tagian, itu stok di gudang banyak, belum keluar-keluar. Aduh, kemarin buka giro, tapi belum ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya, ini bisa dilaporkan bank, bisa repot urusannya, ingat aja itu mertua, ingat aja itu. Terserah. Terserah apa yang bisa mengalihkan pikiran Anda seperti orang kencing di jalan toh, jadi lupa kencing, karena ngomong apa yang asik. Itu namanya metode pengalian pikiran untuk menambah penguasaan diri atau melupakan keinginan yang mendesak. Keinginan mendesaknya kencing. Keinginan mendesaknya adalah segera ejakulasi. Anda alihkan pikiran, sudah. Bahkan jangan-jangan ereksi yang kencang pun berkurang kencangnya, tapi Anda lanjutkan lagi. Sudah. Itu kayak, kalau olah nafas, red 1, red 2, pengen lagi, alihkan pikiran sebentar, tahan nafas, 2, 3, jangan kaget, kalau Anda bisa 10, 20, 30 menit, langsung, dari tadinya cuma 1-2 menit. Anda praktek, nanti WA saya boleh hasilnya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembali spotlight. Ini ada pertanyaan yang menarik, Pak Jarod. Hubungannya saya gabung beberapa. Yang pertama adalah seorang ibu penderita kanker payudara. Sudah proses pengubatan, sudah operasi, kemo, lalu sekarang radiasi. Nah, pertanyaannya adalah karena cepat lelah dan bawaan moodnya sering turun, bagaimana mengembalikan harmonisasi lagi? Bagaimana juga cara mengikuti kelas pola nafas? Apakah bisa juga untuk penderita kanker? Ini mungkin sama, bagaimana juga cara mengikuti pelas olah nafas bisa untuk penderita kanker? Lalu di sini saya mau gabung dengan apakah kekuatan ereksi setelah usia di atas 50 akan melemah? Tidak seperti waktu usia 20 tahunan. Lalu juga mengenai usia berapa lelaki praandropos? Silakan, Pak Jarab. Pertanyaan yang paling gampang soal olah nafas. Jadi, ada kelas khusus, ini pas akan mulai, nanti tanggal 20 Mei, jadi masih ada waktu, untuk kem kesembuhan kanker. Itu 10 sesi sebelum kem, 8 sesi saat kem, dan 21 sesi sesudah kem. Itu untuk kanker. Sama juga untuk kebugaran seksual, itu 10 sesi sebelum kem, 8 sesi saat kem, 21 sesi sesudah kem. Jadi totalnya bisa berapa? 10, 8, 21. 18 sama 39. Itu pun sepertinya nanti yang untuk kebugaran seksual, saya akan tambah 5 sesi lagi, supaya tuntas. Jadi ada camp, campnya itu hanya 2 hari. Jadi Jumat malam mulai, Minggu sore check out. 2 malam, 2 hari. Tapi yang lainnya online, dan semuanya ada rekamannya. Jadi kalau nanti misalnya ada waktu yang pas, 1 peserta atau 2 peserta nggak bisa, program jalan terus, tapi ada rekamannya, dan semuanya direkam, dan setiap orang mendapat semua rekaman. Sehingga bisa kayak dipelajari ulang. Itu ada beberapa camp. Camp misalnya untuk diabetes, tapi belum mulai pendaftaran. Ada camp kebugaran seksual, sudah pendaftaran, akan mulai onlinenya, nanti pertama tanggal 29 April, jadi nggak lama lagi, 29 atau 30 April, ini yang mau soal kebugaran seksual, cepat-cepat, itu nomor WA saya baru saya tulis di chat, 0817-4126-365. Termasuk yang di Facebook, mungkin nggak bisa baca chat ya. Jadi WA ke 0817-4126-365. Kalau yang di YouTube, nanti kan melihat, bisa di-post, di-reway sebentar, 0817-4126-365. Yang ikut Zoom bisa baca di. Itu WA saya sendiri, yang saya sebagai admin WA group. Jadi saya punya dua nomor, itu sebenarnya dua-duanya saya. Maka untuk diabetes, itu ada WA group-nya, ada camp-nya. Kanker, sekarang ada empat WA group, tapi ini sudah berjalan berbulan-bulan, jadi kalau gabung nanti, itu harus kayak nyusul sudah hampir akhir pelajaran, tapi ya nyambung aja. Nanti begitu WA saya, saya akan WA juga, pelajaran-pelajaran yang penting, modul sebelumnya. Sedangkan olah nafasnya, harus ikut dari awal, karena olah nafas itu ada urutannya. Tapi paling nggak, untuk kanker, itu ada empat WA group, saya bisa tambahkan ke grup yang keempat. Karena untuk olah nafas, sementara saya belum buka WA group, tapi bisa ikut di telegram. Dan Zoom-nya gratis, setiap pagi, jam 5.20, saya buka Zoom, untuk tanya jawab seperti ini, setiap hari, Senin sampai Jumat. Itu jam 5.30, sementara 5.20, sudah mulai jawab pertanyaan, jam 5.30 sampai 7.30, setiap hari, Senin sampai Jumat. Itu gratis untuk belajar olah nafas. Tadi pertanyaannya mengenai olah nafas untuk kanker, beberapa orang, bahkan nekat, bukan nekat, bisa sembuh, tanpa kemo, tanpa radiasi. Walaupun saya tidak anti kemo, anti radiasi, tapi sebenarnya banyak orang kemo, radiaksi, buktinya ya kambol lagi, kambol lagi, kambol lagi, kambol lagi. Contoh yang paling, yang artis, tapi bukan ikut kelas saya, titus, Pak. Itu kan stadium 3. Tapi yang dikenal dengan saya, penangisi acara saya, itu ke Villa, itu stadium 4A. Tadinya stadium 2, kemo, radiasi, sembuh, 2 tahun lagi, dikambol. Malah stadium 3. Kemo radiasi, sembuh, 2 tahun lagi, tabium 4. Bahkan dari kanker linfoman, sudah metafase ke kanker paru-paru. Sudah metafase ke kanker paru-paru, tidak kemo, tidak radiasi, ikut pola makannya dokter Tamsutian, ditambah dengan pola nafas. Sekarang sudah 6 tahun bersih. Atau Meliana, Elizabeth Meliana Surabaya, kanker lidah, stadium 4B. Itulah di kemo di Penang, harusnya 16 kali, baru 4 kali, harusnya radiasi 32 kali, baru 8 kali, dia pulang Surabaya. Dokternya marah, dia tangan-tangan bertanggung jawab, apapun yang terjadi. Pakai herbal, olah nafas, makan sehat. Sekarang sudah 7 tahun. Dan tidak kampuh-kampuh. Sembuh. Jadi sebenarnya banyak kasus kesembuhan dari aneka penyakit. Saya sendiri diabet, HbA1-11,5. Saya lepas obat, saya lepas insulin, tidak pakai obat, tidak pakai terapi macam-macam, olah nafas. Tentu ditambah dengan pola makan yang benar. Demikian juga dengan otoimun, tadi pertanyaan kanker. Kalau kanker, pas lagi ada, mau ada camp-nya. Olah nafas yang tepatnya gimana, yang punya uang, bisa ikut camp-nya, tidak punya uang, ikutin saja pola hidup sehat lewat telegram saya dan YouTube. Dan lewat WA Group, Anda bisa belajar mandiri sebenarnya. Kalau dibimbing, maka itu ada. Itu pertanyaan yang berhubungan dengan tadi soal pola nafas dan WA Group. Itu bisa jabri ke saya di nomor itu. Tadi pertanyaan yang lain, ada satu pertanyaan yang menurut saya agak sedikit spesifik. Saya bacakan ya, Pak. Tadi ada saya yang ingat, jadi ingat pertanyaannya yang belum dijawab. Tadi yang seks menurun berubah usia ya? Oke, oke. Jadi saya umurnya sekarang 60 tahun. Wanita itu menopos biasanya 48-52. Tapi sekarang ini saya menjumpai banyak wanita, 44 pun sudah mulai menopos. Harusnya 48-52. Sekarang 44-42 bahkan. Nah, istri saya 52-53 baru menopos. Saya sekarang umur 60 tahun. Kalau saya melihat diri saya sendiri, dari saya menikah tahun 90 di usia 27, ritme saya itu hampir nggak berubah. Ya, dulunya pengen sehari sekali. Itu ritme saya di awal-awal pernikahan. Tapi istri saya pengen seminggu sekali atau dua minggu sekali. Dia agak tipe pragmatik yang tidak pengen sering-sering. Singkat cerita, menikah 5-6 tahun, kami ketemu kira-kira seminggu sekali dua kali. Dan itu sampai hari ini, kalau saya pribadi, tidak ada penurunan. Nanti juga Pak Anton bisa kesaksian. Nah, tapi secara umum, ketika wanita menopos 48-52, menopos itu sebenarnya berhentinya sel telur. Tapi selama dia cinta suami, sehingga testosteron dan progesteron, maaf, kalau wanita itu estrogen dan progesteronnya normal dan imbang, karena kalau estrogen kebanyakan juga bisa kangkar penyudara, jadi hormon itu maksudnya John Kabat-Zinn bilang keseimbangan hormonal. Selama ini imbang, maka menopos hanya berhenti punya anak, bukan berhenti seks. Maka kalau orang mengalami pergolakan hormonal pada masa-masa menopos, pergolakan ini akan bisa sangat ditenangkan dengan olah nafas. Karena olah nafas itu kayak meditasi, sama, cuma tidak sisi soal kalau ada hubungan dengan keyakinan. Maka hormonnya bisa diseimbangkan. Karena kalau hormon nggak imbang, wanita masuk masa menopos, kepanasan lah, biasanya suhu 22 nggak masalah, sekarang suhu 20, kamar AC aja kepanasan, sensitif, mudah, marah, kejolaknya kayak remaja pertama kali menstruasi. Sensitif, marah, memberontak, ngamuk. Nah, kejolak psikologis ini sebenarnya akan bisa sangat berkurang ketika orang makin bertambah usia, juga bertambah dewasa. Jadi banyak wanita ketika masuk menopos, libidonya berkurang. Karena sebenarnya hubungannya sama perasaan, yaitu cintanya kepada suami yang sudah habis dikalahkan sama kecengkelan, menek melihat mukanya, melihat dia nggak rapi, melihat negatifnya terus. Ini maka butuh pengubahan pola pikir, pola pandang, pola konsep. Kalau nggak, itu malah ketaka. Di mana wanitanya menopos, libidonya habis, nah, laki-laki nggak ada habisnya. Memang laki-laki masuk masa-masa usia 55 tahun, seperti wanita menopos, laki-laki nggak ada menoposnya sebenarnya. Yang ada adalah post-power syndrome-nya. Tapi seiring dengan usianya sebenarnya yang berkurang memang kemampuannya. Sehingga muncul simptom-simptom yang memang secara seksual berkurang. Tapi kalau dia menjaga kebugarannya, makanya kenapa saya bikin program namanya kebugaran seksual. Lewat olah nafas, olah raga, olah menu, body stretching. Yang paling tidak untuk diri saya sendiri di usia 60 tahun, secara misalnya tadi ejakulasi, ya 10 menit, 30 menit masih bisa. Kalau saya jujur, nggak bohong. Istri saya di sebelah saya. Ini kamar tidur saya. Kalau ini saya putar kameranya, saya nggak kamar tidur. Jadi, ritmenya nggak berkurang. Tapi tidak banyak kan orang seperti ini. Banyak yang udah tua, ya nyusep. Oke, saya kasih, saya tunjuk satu file ya. Karena jelasin ini panjang, tapi saya ingat, ada file, yang teman bisa lanjutkan. Kalau misalnya yang ikut ikut camp kebugaran seksual, pasti saya akan ajarkan. Tapi kalau gimana? Kalau nggak. Biayanya camp kebugaran seksual itu 3,5 juta. Tapi kalau nggak mau ikut camp, saya hanya mau ikut online aja. Ikut campnya, saya luar kota, luar negeri. Dipotong 750 ribu. Jadi 2,7. Itu pun kalau nggak ada biaya, ya tentu tidak selengkap kalau ikut program. Tapi paling tidak untuk puber kedua. Oke, puber kedua, Jarot Wijanarko. Ketik aja di YouTube, puber kedua, Jarot Wijanarko. Maka ada seminar, ini, mengenai puber kedua, seks suami, minta yang aneh-aneh. Kedua, puber kedua, midlife resist. Ini judulnya, waktu itu seminar, puber kedua, fakta atau mitos. Berikutnya lagi, variasi seks di masa puber kedua. Dikutnya lagi, ritme seksual, daya tahan seks pria. Dan seterusnya. Ayo ketik aja, sebenarnya puber kedua, Jarot di YouTube, akan muncul beberapa sesi yang menjelaskan lebih detail, karena memang temanya adalah mengenai puber kedua. Sedangkan malam ini, temanya ritme seksual. Tapi laki-laki, secara umum, kalau dia nggak menjaga kebugaran tubuhnya, tentu kemampuannya akan berkurang. Nah, repotnya laki-laki itu gini. Yang pasti, laki-laki itu nggak ada menopos, bahkan ada yang bilang tua-tua keladi, makanya ada berita misalnya di media, kakek umur 80 tahun menghamili anak remaja. Karena emang laki-laki nggak ada menoposnya, spermanya masih bisa aktif terus, bahkan sampai umur 90 tahun pun masih bisa bikin wanita hamil. Seakan wanita begitu menopos, sel telurnya berhenti. Tapi kalau dia cinta suami, sayang suami, relasinya bagus, maka hormon estrogreen dan progesteronnya tetap imbang, libidunya tidak berkurang. Jadi menopos bukan berhentinya seks, hanya berhenti punya anak. Ketika relasinya ada, maka hormonnya bagus, seksnya jalan terus. Nah, cuma, tetap yang namanya seiring dengan umur, misalnya dulu hanya bisa seminggu, dulu bisa seminggu 4 kali, ya mungkin begitu umur 60, seminggu 2 kali. Begitu umur 70, seminggu sekali. Begitu umur 90, nah, sebulan sekali. Tapi bukan berarti berhenti seks. Terutama, kalau menurut bukunya, buku yang ditulis, judulnya, ingat, The Six Secret Mark Goulston. Oke, ingat sekarang ya. Buku judulnya, pengarangnya, Dr. Mark Goulston. itu judulnya, The Six Secret of a Lasting Relationship. Itu mengajarkan, di masa tua, nanti makin tua, keintiman biologis tidak berkurang, hanya bentuknya berubah. Seperti keintiman biologis itu, kakek nenek nih, tapi gandengan tangan, tidur berpelukan, sebelum tidur, cium-ciuman bibir aja kayak orang pacaran, tapi nggak seks. itu namanya keintiman biologis non-seksual. Kalau sampai umur di atas 60, saya 60, tapi biasanya seiring dengan umur, frekvensi seks organ kelamin, itu tentu akan berkurang. Tapi bukan tadi berhenti. Oke, silahkan Pak Anton, kalau ada pertanyaan yang lain. Ini mungkin akan jadi pertanyaan yang terakhir. Saya pilih adalah pertanyaannya, apakah kalau pengaruh seks dengan prostat, ada hubungannya? Oke, ya. Kalau kemarin, saya kebetulan itu pertanyaannya persis sama yang ada di webinarnya Pak Dr. Ruyandi Utasoid. Maka ketik prostat jarot di YouTube. Nah, ini yang menjawab adalah dokter spesial urologi Pak Ruyandi Utasoid. Ia waktu itu ditanyanya malah lebih banyak. Apakah seks berhubungan dengan prostat? Apakah kalau orang onani menghindari prostat? Atau malah sering onani waktu SMA, kuliah? Jadi bikin prostat. Gimana kalau sudah menikah, lalu jarang seks? Apa jadi prostat? Nah, Pak Ruyandi menjawab tidak ada hubungan. Jadi, kalau Pak Ruyandi jawabnya seperti itu. Walaupun saya pernah berjumpa dengan dokter lain, kalau saya mau sebut nama, wakubu namanya dokter Yanto, kami pernah seminar bersama. Jadi, narasumbernya dua, orang lain tanya, dia yang jawab, dia bilang ada hubungannya. Tapi kalau Pak Ruyandi kemarin bilang kalau ada tidak nyata atau lebih banyak ketestimoni. Sama juga seperti misalnya tomat dipanasi untuk nyembuhin prostat. Dia bilang itu testimoninya banyak. Tapi kalau dasar teori ilmiahnya sebagai dia spesial urologi, dia berkata tidak ada. Kalau yang saya dengar dari Pak Ruyandi, waktu itu orang yang menikahnya bermasalah, sehingga ada masalah seksualnya, maka harusnya normalnya misalnya dengan ritme hormonnya. Jadi manusia pun ritmenya beda-beda. Jadi misalnya, saya ini seminggu dua kali. Lalu karena ada masalah suami istri, jadi seminggu sekali. Ada mau onani, ada batasan teologis bahwa itu tidak tahir, lalu jadi tidak dikeluarkan. Nah, kalau yang pernah saya dengar, itu bisa memicu. Nah, seberapa persen memicunya memang lebih susah. Bisa memicu kesehatan prostat karena seks yang tidak normal dan teratur membuat sistem hormon seksualnya kacau. Tapi kalau Pak Ruyandi, sekali lagi, dia menjawab dengan tegas, kemarin tidak. Oke, Pak Anton. Ini malah saya jadi mau nanya Bapak nih. Silahkan. Bapak usianya berapa, Pak? 63. Oh, 63. Jadi kita beda tiga tahun. Oke, tapi bisa berbagi dong. Kalau Bapak gimana ritmenya, Pak? Seminggu berapa? Aman, Pak, aman. Aman, aman. Ya, masih aman ya, Pak. Nah, gini, Pak. Ini kan, ini jujur ya, teman-teman. Ini saya kemarin ini dapet dari Pak Anton Teddy. Ini makanya saya undang Pak Anton malam hari ini. Bio Active Men 500. Nah, saya sudah coba ini selama dua bulan. Memang Pak Anton bilang, Pak, sehari dua kapsul. Ini saya baca juga di sini. dosisnya sehari dua. Saya sehat, saya bugar, saya nggak ada masalah. Jadi terus-terlaku memang saya minum sehari cuma satu. Jadi untuk tambahan. Karena tanpa ini pun saya prima. Jadi kan agak susah membandingkannya. Kalau saya bermasalah, minum jadi rasa. Kalau Pak Anton Teddy sendiri, ini kan saya sudah tanya ke dokter Urolok bahwa memang ini adalah bagus karena dari sisi hormon. Terapi hormon. Bukan obat kuat, tapi memperbaiki hormon. Nah, bagaimana Pak Anton? Jadi ini menarik. Saya awalnya adalah diberikan sama franchise saya. saya TX Travel, lalu ada franchise saya. Dia bilang, Pak, Bapak umur berapa? Saya bilang, 63. Lalu dia bilang, umur 45, menurut dokter yang membuat, ini ada kakak adik, dia punya klinik. Urolok juga. Lalu dokter ini mengatakan, mulai umur 45, produksi hormon testosteron itu menurun 1% setiap tahunnya. Sehingga di satu titik, ini akan mengurangi semuanya. Mengurangi vitalitas, mengurangi stamina, dan ujung-ujungnya adalah juga berpengaruh. Tadi yang Bapak sebutkan, kalau ada masalah di hormon, ujungnya adalah ke prostat. Lalu saya bilang, saya nggak ada masalah. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini untuk kesehatan. Diberikan kepada saya. Yang menarik adalah, saya mulai sesuatu yang berbeda. Yang namanya tidur sendiri, bangun berdua. Kalau bangun pagi kan suka bangun berdua. Bapak masih bangun berdua, atau bangun sendiri, Pak, kalau pagi-pagi. Ini yang menarik adalah bahwa setelah saya minum obat ini, terjadi perubahan yang mendasar. Kok saya bangun pagi bisa berdua lagi? Itu lalu saya tanya kepada Pak dokternya, kenapa bisa terjadi ini? Oh, iya. Ini adalah proses. Ini bukan obat kuat, di mana kalau obat kuat itu prosesnya adalah cuma waktu kita minum, ereksi, tapi setelah itu ya loyok lagi. Kalau ini bukan, memperbaiki. Mulai daripada kesehatan, daya tahan tubuh, imunitas, vitalitas, dan ini termasuk satu obat yang membuatnya ini adalah dokter. Jadi memang kalau saya melihat, agak sedikit berbeda. Setiap minggu, nanti mungkin saya akan undang Pak Jarot untuk hadir juga di acaranya, tiap hari Senin, kalau nggak salah, ini selalu dokternya hadir sebagai narasumber, dan bercerita tentang banyak kasus-kasus yang bagaimana. Yang menarik adalah dari saya mengalami, lalu saya coba, bagus, lalu saya tawarkan ke teman-teman. Ada yang menarik, lebih daripada 50% bermanfaat. Tetapi ada yang 30%an, tidak ada efeknya, Pak Anton katanya. Saya tanya lagi kepada dokternya, Pak Dokter, ini kenapa nih? 30% nggak ada efek. Apa yang salah? Pak Dokter mengatakan, yang pertama adalah tidak setiap orang punya masalah yang sama. Yang kedua, tidak semua orang punya efek yang sama. Yang sama itu, tadi saya bangun pagi berdua. Tidak semua mempunyai masalah yang sama. Lalu soal daya tahan, stamina, kebugaran, vitalitas, tidak semua sama. Tetapi yang penting, bahwa kesehatan itu menjadi faktor utama. Menurut saya, masuk akal. Dan dari sana mulai. Ada yang komentar, air maninya lebih banyak, lebih kencang ereksinya. Dan hal yang seperti itu. Menurut saya, setiap orang mungkin mempunyai efek yang berbeda. Gitu, Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Anton, malam hari ini. Dan saya akan, kalau Pak Anton ada kegiatan, silakan, saya akan ambil alih lagi. Beberapa teman, saya akan lanjutin beberapa pertanyaan secara singkat saja. Untuk menjawab pertanyaan yang mungkin perlu saya selesaikan sedikit lagi waktu. Ada beberapa pertanyaan yang direct message ke saya. Saya akan coba baca dulu. Apakah tadi sempat dijawab. Nanti soal tadi yang bioaktif man ini, saya akan post di WA Group penjelasannya. Sekarang saya, ini dari Pak Anton. Sahabat saya sudah cukup lama, sudah 15 tahun lebih. Dulu diaspirasi. Tadi yang soal kanker, sekali lagi ini ada beberapa pertanyaan soal kanker. Nanti silakan jati saya. Saya akan masukkan di WA Group kanker. Saya ulangi lagi nomor WA. Grup WA saya, 0817-4126-365. Walaupun WA Group kanker sudah mulai cukup lama, tapi nanti nyusul saja, tidak apa-apa. Dan saya akan berikan beberapa recap pelajaran yang penting. Walaupun pelajarannya sebenarnya ada ratusan file, tapi yang paling tidak yang penting, penting apa? Yang kanker saya tidak bahas malam hari ini, tapi silakan jabri saya ke nomor yang sebelumnya saya tulis, yang hubungannya sama kanker. Ada pertanyaan, jangan juga tidak saya jawab, tapi saya akan bacakan sebagai contoh kasus, karena jawabannya, saya perlu benar-benar, menurut saya dalam kasus seperti ini, Bapak perlu ikut modul kan parenting. Ini jabri ke saya, saya tidak akan baca, anak saya laki-laki usia 13 tahun, suka nonton film porno. Dalam film porno tadi, ada film anak pria berhubungan dengan bapaknya. anak saya mengajak saya, ini seorang bapak, menulis pertanyaan jabri ke saya, dan anak saya mengajak saya melakukan seperti yang di video. Tentu saya kasih pengertian kalau itu dosa dan tidak boleh. Lalu saya ajak anak saya berdoa. Pas lagi doa, bibir saya dicium anak saya, Pak. Dan burung anak saya berdiri. Dan anak saya sering onani. Dia sudah tidak mau sekolah, di rumah hanya tidur dan mau dar-mandir. Ini menurut saya kasusnya, sebenarnya levelnya sudah mungkin. Kalau sudah sampai berhenti sekolah, biasanya itu sudah ediksi game atau ediksi ponografi. Kalau sudah ediksi ponografi, mumpung masih 13 tahun, sudah agak lewat, tapi masih ada harapan, karena belum 17 tahun. Kalau sudah 22 tahun, hampir-hampir secara psikologis tidak ada harapan lagi, kecuali dengan menjijat. Tapi ini termasuk yang nanti kita akan bahas di dalam modul Happy Parenting 23 sesi. Dan sekarang pesertanya sudah 31, sebenarnya saya mau nyoba untuk menahan hanya sampai 40. Tapi kalau kadang-kadang ada kasus yang berat begini, kasihan. Ini kalau saran saya, satu sesi saja tidak cukup untuk jelasin, menangani anak-anak yang seperti ini. Tapi bukan hanya kasus seperti ini, tapi anak homo, anak lesbi, anak game adiktif, anak pornografi adiktif. Kalau nggak ditangani, nanti mereka berhenti sekolah, di rumah, di rumah di kamar terus, tidak mandi, tidak keramas, nggak potong rambut, nggak sekolah, cuma lihatin gadget, lihatin film, main game, atau lihatin pornografi. Maaf ya, saya pernah berjumpa dengan yang lebih parah daripada ini, sampai ibunya bilang saya, Pak, itu saya lebih enak piara binatang daripada piara anak saya. Saya sudah janda, saya kerja di toko, anak saya nggak bantuin, butuh makan teriak-teriak, gedor-gedor pintu dari dalam kamarnya dia. Keluar kamar, ngambil makanan saja, saya nggak mau. Saya punya anjing, Pak. Saya bisa bawa anjing saya jalan-jalan. Saya merasa aman ditemani anjing karena saya seorang janda. Jadi saya piara anjing itu masih ada gunanya, Pak. Saya bisa ajak jalan-jalan, tapi saya piara anak, betul-betul nggak ada gunanya sama sekali. Sampai waktu itu dia sebenarnya saya nggak tega. Tapi saya juga nggak sanggup, Pak, bisa nggak saya tutup anak saya sama bapak aja. Ada juga kasus yang lain, anaknya stres, anaknya depresi, lalu juga cukup banyak yang, Pak, anak saya ditip sama apa, Pak? Sebenarnya begini, anak itu nggak butuh tempat panti asuan, panti jumpo, panti gim, sekarang ini dibutuhkan. Pada nggak panti gim, Pak? Ada nggak panti pornografi, Pak? Yang dibutuhkan adalah orang tua yang belajar dan mengenangani anaknya. Anak mau ditip rumah ketua sinode, rumah Pak Ustadz, rumah Pak Pendeta pun, tidak dijamin mereka akan bisa sembuh. Karena Pendetanya juga sibuk, Ustadznya sibuk, ketua sinodenya sibuk, anaknya nggak terurus, malah jadi kacau. Jadi yang dibutuhkan adalah orang tua yang mau belajar dan diberi kemampuan, diberi kuasa, diberi otoritas. Karena sebenarnya kuasa dan otoritas itu Tuhan berikan lewat jalur orang tua. Maksud anak autis, ketika ayahnya mau terlibat, ada namanya terapi ayah, maka proses kesenduhannya luar biasa. Jadi kalau saya tetap yakin ada harapan sembuh, tapi kalau nggak ditangani dengan baik, anak-anak seperti ini mohon maaf, bukan aku ngakutin ya, tapi bisa seperti nanti Bapak, biarlah binatang. Badannya manusia. Kenapa? Kalau simak, baru saja hari ini saya pos di WA Grup Pola Hidup Sehat mengenai otak rusak akibat pornografi. Nah itu kalau disambung terus, orang itu adiktif pornografi sampai prefrontal kortexnya rusak, manusia sama binatang itu bedanya PFC. Jadi kalau kayak otak tengah, binatang ada. Reptilian komplek, apalagi binatang kuat banget. Tapi otak depan ini namanya PFC, prefrontal kortex, ini yang binatang nggak punya. Nah kalau manusia, otak depannya ini rusak, apa yang merusak? Dopamin. Nah dopamin itu sebenarnya kalau jumlahnya dikit, bagus. Bikin cinta, bikin terangsang. Tapi kalau dirangsang terus-menerus dengan lihat dalam pornografi, maka dopaminnya diproduksi berlebihan sampai merendam prefrontal kortex. Nah padahal PFC ini mengatur etika, moral, relasi, sosial. Ketika fungsinya ini habis rusak PFC-nya, selama terangsang terus, maka yang dipicu otak bagian sistem limbik, yang mengatur perasaan. Makanya akhirnya emosi yang ngamuan, marah, tapi nggak punya moral, karena otak yang mengatur moral, rusak. Etika, rusak. Sosial, rusak. Makanya di kamar terus. Nggak butuh ketemu manusia yang lain. Nah kalau manusia kehilangan PFC, itu kayak reptil, kayak buaya. Buaya itu, reptil itu kebutuhan cuma dua, makan dan seks. Kalau nggak ada makanan, anaknya pun dimakan. Makan namanya kanibal. Dan buaya tidak merasa bergrosa, makan anaknya. Karena otak yang mengatur bergrosa, PFC-nya nggak ada. Bisa dibayangin, punya anak laki-laki, PFC-nya rusak. Kalau Anda punya anak perempuan, punya pacar, dan pacarnya itu ternyata dia game adiktif, dan PFC-nya rusak, itu anak ibu kayak menikahi buaya. Atau ibu sendiri punya suami yang game adiktif, atau pornografi adiktif, ibu menikahi buaya, namanya buaya darat. Kalau laki-laki, PFC-nya rusak, dia jadi buaya darat. Kebutuhannya cuma makan sama seks. Makan terlambat ngamuk, makan terlambat marah, seks istri nggak siap diperkosa. Betapa menderitanya seorang istri yang suaminya buaya darat. Kebutuhannya cuma seks sama makan. Udah kayak binatang aja udah. Nggak ada yang namanya cinta kasih, relasi, menghargai, nggak butuh berarti, nggak butuh berharga, nggak pengen berguna. Udah kebutuhan-kebutuhan sosialnya hilang. Nah, ini yang menurut saya gawat hari-hari ini. Itulah kenapa saya bikin program yang saya sendiri merasa akan lebih hebat kalau saya dibantu dengan psikolog dan konselor. Makanya program Happy Parenting, yang di dalamnya akan ada modul menangani anak atau suami atau istri yang adiktif pornografi dengan psikolog, dosen psikologi, Ibu Herianti, itu PhD, itu dokter dalam bidang psikologi. Ini pertanyaan yang membuat saya benar deh kalau Bapak, Ibu punya masalah entah diri sendiri, entah pasangan, entah anak, yang sepertinya adiktif pornografi, diri sendiri, adiktif pornografi, Anda butuh modul khusus. Kalau Anda konseling pun, satu sesi, satu setengah juta. Satu sesi itu satu jam setengah. Anda cerita aja udah satu jam setengah. Nah, dinasihati, butuh berapa modul, butuh berapa sesi? Lima sesi, tujuh sesi, sepuluh juta pasti habis. Maka sebenarnya program berbayar, happy parenting itu, dengan dua juta, Anda dapat 23 sesi. Murahnya karena dibayar rame-rame empat puluh orang. Masih ada sembilan seat, malam ini Anda cepat-cepat hubungin saya, di nomor WA yang sama, kalau enggak Anda harus mundur di kelas bulan Agustus. karena tiap bulan, bulan depan, depannya lagi, sudah ada program yang lain. Satu bulan saya hanya bisa tangani satu program. Habis program parenting, nanti program kanker, nanti program apa, akan ketemu lagi di parenting di bulan Agustus. Apakah kekuatan ereksi setelah di atas 50, melemah? Banyak orang melemah. Tapi saya tidak. Paling tidak sampai umur 60 tahun. Melemah itu dalam arti tegangnya tetap tegang, semprotannya tetap penceng, nah itu berhubungan dengan kebugaran. Kebugaran itu dilatih dengan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah menu, makan sehat, makan yang halal, body stretching tiap hari. Kalau dalam hal kebugaran, saya berani berkata, ikuti telah dan saya. Saya bugar, saya segar, saya enggak kambang lelah, saya bisa panjat gunung, saya bisa body stretching, saya bisa lentur badannya, saya masih bisa post up, sampai saya bisa nge-plank, nge-plank, visrafet saya 11%, otot saya good, ulang masa kerapatan ideal, saya harus timbang secara digital juga. Nah, itu kalau orang bugar, maka usia biologis saya 33 tahun. Umur saya 60 tahun. Tapi kalau saya pergi ke tempat nge-gym dan dites usia biologis, ya saya 33 tahun. Ya seks saya juga kayak orang 33 tahun. Palingnya kayak umur 40 tahun seperti itu. Ya maka Anda harus. Tapi ada orang umurnya belum 60. Ya umurnya 40. Jalan naik tangga dua lift, dua pantai aja ngos-ngosan. Gulanya enggak terkendali, badannya overweight. Seksnya juga pasti ya kacau. Jadi itu berhubungan dengan kebugaran. Saya mau nanya malam ini, saya dua malam ini mengalami kejadian yang tidak biasa ketika berhubungan dengan istri. Malam ke-satu ketika saya berhubungan, ketika pemanasan, ereksi, tapi mau penetrasi, udah lemes duluan. Ada juga pertanyaan yang lainnya lagi, malah saya ini bisa ereksi, tapi sampai capek, nggak keluar-keluar. Oke, cukup banyak masalah-masalah seperti ini yang kayaknya kita perlu bikin sesi lanjutan atau saran saya, karena sesi lanjutan itu kalau yang free ini, ya pas saya ada waktu kosong, saya masuk. Saya lantai, tidak kosong, saya masuk, saya buat program free. Tapi dengan dimulainya 29 April program kebugaran seksual dan 10 Mei program parenting, dan itu pada malam hari, maka hampir bampir, Senin untuk PHS, Selasa Jumat, kayaknya saya nggak akan ada waktu lagi, hingga nggak tahu bulan, kapan nanti. Untuk bikin yang free ini, mungkin saya akan selipkan di Sabtu atau Minggu. Karena Senin Jumatnya, Selasa Jumatnya, otomatis saya akan disedot sama program kebugaran seksual dan program happy parenting. Belum dengan Ibu Sinta, saya ditarik untuk program kesembuhan holistik. Tapi kalau ada waktu, kosong saja, saya akan lanjutkan program atau tema ini, sehingga semuanya bisa dijawab, tapi semuanya ada jawabannya. Cuma ini pertanyaannya banyak banget. Pertanyaannya banyak banget dan tidak bisa terjawab semuanya tentunya. yang soal bioaktif, nanti saya post saja di WA Group. Nanti saya post sebagai informasi. Oke, jadi sebagai penutupnya, sebenarnya, sebagai penutupnya, saya berikan harapan saja, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau saya memang tidak punya anak yang pornografi adiktif, tapi anak saya pernah game adiktif. Sampai, tidak sepala tadi, tidak sekolah ya, tapi sempat hampir nggak naik kelas. naik kelasnya itu bersyarat. Itu waktu anak saya kelas 1 SD. Dia game adiktif. Jadi saya dipanggil sama sekolah, Pak, anak-anak nggak naik. Saya negosiasi, akhirnya anak sekolah bilang, boleh Pak, naik bersyarat. Tapi kalau, waktu anak saya nggak mau nulis. Sebenarnya bisa, tapi kayak nggak mau. Dan kalau mau nulis, kalau nggak satu halaman, satu huluk, satu baris, itu 2-3 kalimat. Wajah kecil, orang lain nggak bisa baca. Pokoknya kacau aja. Jadi gurunya nggak bisa baca. Pak, kalau anak-bapak nggak bisa nulis, di kelas 2 ini, saya turunkan kembali kelas 1. Atau anak-bapak nggak naik. Atau bapak, boleh anaknya naik, tapi bersyarat. Karena anak saya di tes lisan, bisa jawab. Berarti kan pinter, tapi nggak pernah nulis. Itu masalah singkatnya. Ada masalah yang lain, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, nggak bisa pengetes, lagi dari 4 menit, dan seperusnya. Dan itu karena game adiktif. Singkat cerita, saya berhasil menyembuhkan anak saya, bersama dengan istri, tentu dengan bantuan pertolongan Tuhan, tapi kami berdua, kami bisa menyelesaikan, bahkan anak saya menjadi ranking 1, dan menang ASEAN scholarship. Untuk saya bisa menyelesaikan anak saya ini, saya perlu belajar parenting dari berbagai sumber. Dari Gerard Edelman, dari Ted Helman, Gerard Edelman itu pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Tanda ASEAN saya nulis buku-buku, ini yang dari pernikahan, itu yang di belakang masih ada 9 buku parenting. Saya ambil sebentar. Penutup dan sekaligus pengumuman, ada buku yang saya tulis mengenai bagaimana otak anak bisa maksimal, yang bodoh bisa jadi pinter, yang nggak ranking bisa jadi juara. Saya nulis buku tentang bagaimana mendisiplin anak, dari ilmunya Jim Shopsen. Semua buku kira-kira 220-200, ini 280 halaman, yang membangun relasi hati, jadi anak dengan hati. Kalau ada buku yang sepasang, menjadi ayah dan menjadi ibu, kebetulan yang menjadi ibu inilah yang ditulis bersama narasumber happy parenting nanti, yaitu Ibu Yaryanti dan Ibu Krishna Dewi, dan istri saya bersama menulis buku menjadi ibu, dan saya menulis buku menjadi ayah. Ada lagi masalah mengenai seksual anak-anak, pendidikan seksual juga, buku ini bisa untuk anaknya, bisa untuk orang tuanya. Serial mengenai relasi ayah dan anak, ibu dan anak. Khusus relasi diperdalam lagi, ditambah lagi mengenai parenting digital, pengaruh gadget pada tujuh perilaku, dan empat kemampuan. Nah, inilah soal disara gadget itu bikin pinter atau merusak anak. Tergantung sebenarnya. Kalau yang diakses yang benar, gadget bikin pinter. Tapi kalau yang diakses fonografi, PFC-nya rusak. Kalau PFC-nya rusak, maka anak akan kayak binatang. Siap-siap saja memelihara anak seperti memelihara binatang. Yang kebutuhannya, rumah sek dan makan. Gak ada kebutuhan bergaul, gak ada kebutuhan ngobrol, gak ada kebutuhan berteman, gak ada kebutuhan sekolah, gak ada kebutuhan olahraga. Nah, cara menanganinya di buku ayah-ibu bayi ini. Dan semuanya nanti buku ini akan saya berikan file PDF. Karena ini buku sudah dicetak dua kali, cetak lagi 4.000, cetak lagi 5.000. Yang paling banyak, malah gak ada contohnya di sini. Yang paling banyak ini tadi, yang baru maksimalkan otak. Ini sudah dicetak lebih 10 kali. Satu kali 5.000 eksemplar. Orang itu nyetak buku kebanyakan 2.000, 2.000, 2.000. Saya cetak 5.000, 5.000, 5.000, sudah sampai cetak ulang-cetak ulang lagi. Sekarang, sudah di era sekarang ini, file PDF saya akan berikan kepada peserta program parenting. Sama juga buku-buku yang pernikahan, yang akan saya berikan kepada peserta program kebugaran seksual. Itu pengumuman dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di program selanjutnya. Saya akhiri program hari ini. Sampai jumpa di program selanjutnya. Sampai jumpa di program selanjutnya.